Buat syuting, tadinya. Tapi, ada alesan lain, gitu. Ada alesan lain, gimana, gimana ya, kalau kita pakai single tank, kita banyak keterbatasan, gitu. Karena kita turun juga nggak mikir gimana ya, pasang alat 5 menit, 10 menit, langsung mundur, gitu. Bener nggak? Nah, kalau soal tank dive, ya mungkin lu harus lebih planning dan lebih kawan-kawannya, gitu. Nah, yang lebih gua bikin gua tertarik adalah dari sharing temen gua, dia instructor tank dive, dia bilang gini, jadi kita ada satu dive set di Gili itu namanya Deep Turbo. Dia bilang ke gua gini, tak, lu kalau di Deep Turbo kan palingan lu 30-40 menit lah, maksimal, dia bilang. Karena bottom time bottom time kita kan 10-15 menit, di 30 meter kan, kurang lebih. Nah, dia bilang, kalau gua, gua bawa tank, dia di 30 meter, ya 30 menit, gitu. 30 menit, bahkan bisa 40 menit, abis itu dia dekoin, dapet deko 20 menit, nah, abis itu dia naik. Dan setelah, dan pas dia naik, si deko 20 menit itu, dia switch gas, supaya si dekonya lebih cepat. Gitu. Jadi total-totalnya, dalam satu dive juga dia tetap bakalan balik ke kapal dalam 55, apa 60 menit juga, sama seperti rekreasi yang lain, gitu. Nah, dari situ, buat gua, wah, menarik banget ya, bahwa, kita mikir dulu nih, kita mau divingnya berapa dalam, kita mau divingnya berapa lama, nah, baru dari situ, kita plan, apa gas yang kita bawa aja, baru deh kita diving, gitu. Enggak, cuman, kita asal turun aja, gitu. Ya, tadi, gua bilang adalah, intinya, antara, nanti gimana, atau gimana nanti, gitu. Kalau biasa, kita diving, ya, nanti gimana deh, ya kan. Kalau lihat mola-mola, ya kita stay lebih lama, ya kalau kita deko, ya mudah-mudahan udara cukup deh, dicukup-cukupin juga bisa, gitu. Nah, kalau ini, sebelum, kita turun, kita udah mikir duluan nih, berapa, SAC kita, berapa gas yang kita bawa, berapa, turning point kita, berapa lama, di bottom, untuk, cukup untuk dive yang kita planning tadi, Nah, dari situ tuh, buat, buat gua, lebih, menarik, karena, ya yang, dan biasa sih, untuk gampang sih, rekreasi single tank sih, udah, udah, dewa lah. Lu tinggal ngambil tanki, kadang-kadang gua, kalau digili, ini sekarang nih, misalnya sekarang jam sembilan nih, abis ketemu anak-anak, eh, apa ini, night dive, night dive, nah tinggal ngambil tanki, alat udah di situ, langsung jebur deh, nah, kalau take dive, nggak bisa, nah, cuman, kelebihannya, itu adalah kita bisa lebih lama nih, di dalam airnya, nah, kurang lebih kayak gitu, nah, kalau, buat cave dive sih, udah jamin, lebih susah ya, yuk ya, kalau di sana, kayak gitu, itu salah satu, kenapa, gua ngambil take dive, gitu, ya kan, karena menurut gua, hampir, ya, mungkin, 90% lah, kali ya, dari dive pro, atau, diver dengan 100 log, di atas 100 log, atau di atas 50 log, udah pasti, pernah, lewat dari 40 meter, udah pasti, pernah, kena deko, nah, jadi, ada, instruktur di sini, eh, bukan, dia bukan instruktur, dia dive master, dia diving, diving biasa doang, di SharePoint, terus, ditanya, berapa, dia jawab, 3, oke, ya kan, ya kita kan dibilang 3, oh yaudah, kita pelan-pelan, eh, enggak, pas itu dia jawab, ya 3, ya kita pelan-pelan naik, terus kita stop, terus, gua tanya lagi nih, berapa, dia jawab, nah, pas dia lihat gini nih, langsung dia, dia kaget, jadi yang tadinya 3, sekarang jadi 7, gitu, jadi, sebenarnya 3 itu, dia deko 3, bukan sisa 3, tapi karena dia, dia enggak pernah mendapat pelatihan, tentang, deko itu apaan, dia enggak tahu, dia bilang, kenapa divecom gua jadi nambah ya, bukan kurang, biasanya kan divecom kurang, dia bilang, ini kok jadi nambah sekarang, nah, hal-hal kayak gini, banyak kejadian, bahwa orang dengan, dive-dive banyak, tapi menganggap, deko itu, sesuatu, ya kalau di rekreasi sih, emang bener, kita diving, enggak boleh kena deko, gitu, deko dive ya, bukan penyakit deko nih, bukan decompression illness, decompression sickness, tapi kita, non decompression dive, makanya, sekarang, banyak, orang-orang yang ngambil, tag, lebih ke arah divemaster, atau instruktur, karena menurut saya, mereka boring, gitu, mereka, dengan ilmu yang udah ada, dengan pengalaman yang udah ada, pengalaman ngajar yang udah ada, dia butuh sesuatu yang lebih, gitu, nah, juga, kalau buat saya, yang saya lihat adalah, di saat kita, cuman, punya, pelatihan sampai, deep nitrox, deep spek, dan nitrox spek, terus kita ngajar, deep spek, sama murid, berarti kan kita ngajar, sampai kapasitas maksimal kita nih, bener gak? Jadi, yang tadinya, kita cuman 40 meter, dan cuman boleh 40 meter, kita ngajar orang, ke 40 meter juga, buat saya kan, oh ini resiko juga dong, bener gak? Karena saya gak punya, skill tambahan, ini sama seperti, instruktur yang, hari ini saya menjadi, instruktur kandidat, dengan ijazah sertifikat divemaster, di beberapa agensi, besok saya lulus, ITC atau IDC, saya bisa ngajar, sampai divemaster, gitu, jadi kita pakai, kemampuan maksimal, kalau punya kemampuan maksimal, jadi kita menambah, buat saya menambah, resiko sebenarnya, nah makanya, buat, orang-orang yang tertarik, untuk, menambah ilmu, mungkin salah satu, ilmu yang kita bisa, tambahin adalah, si ilmu, technical dive, di mana, kita belajar, pakai tanky, lebih dari satu, gimana, kita belajar, planning dive kita, mau berapa lama, terus, juga yang, yang, amat sangat, banyak terjadi, adalah sekarang, banyak fund diver, punya, shearwater Terry, punya, shearwater Perdig, punya, D6, D9, Sunto, D5, apa lagi, yang bisa, yang bisa, change gas, bisa, bisa decompression dive, Garmin, Decent 1, tapi, dia nggak tahu, apapun itu, nggak tahu, bahwa, di Decent 1 itu, bisa kita, setting di custom, gradient factor, kita mau pasang, 40, 80, apa berapapun itu, bisa kita pasang, di Terry, gimana cara, penghitungan, si, Sunto, terhadap, dekompresi, itu menarik banget, dan kemarin juga, kita banyak belajar, banyak ilmu baru, bahwa, oh, ternyata, di Sunto itu, perhitungannya, ABC, di Shearwater itu, perhitungannya, ABC, walaupun, at the end, of the dive, hasilnya sama, tapi itu bisa kaget, gitu, jadi kayak, contohnya, kemarin kita ada, murid, dia pakai, D9, D9 sama D5, nah, kalau di Shearwater, kita, apa, kita deko, kita udah masukin dari awal, jadi di Shearwater itu, misalnya kita deko, 30 menit, adalah dengan, seluruh gas yang kita pakai, sedangkan kalau di Sunto, dia baru, menambah, atau mengurangi, deko time itu, setelah kita set, di keadaan diving, jadi misalnya, kayak kita turun, 45 meter, kita sama-sama, udah set, pakai, bottom mix 21, kasarnya kita mau nyari, mola-mola lah, sama Nida, bottom mix 21, dan, deko mixnya, 80%, kurang lebih kayak gitu, nah, pas kita dive, si Shearwater, dia akan bilang, oke, lu kena, deko 10 menit, lu akan kena, deko 15, lu akan kena, deko 30, itu sampai ke atas, akan sama terus, dan dia begitu, di kedalaman tertentu, taruhlah 18 itu, di kedalaman, 11 meter, 10 meter, dia bilang, kita harus switch gas, dia gak akan menambah, atau mengurangi, angka dekonya, sedangkan di Sunto, pas kita lihat, di 45 meter, yang Shearwater, cuma 10 menit, di D9, itu sudah 30 menit, kaget, bener gak, yang, yang itu, wah, kok gue deko 30 menit, nah, cuman, karena itu, kita bawa komputer 2, ya kita, kurang lebih kita acuhin, pas kita naik, begitu kita ganti gas, yang kita nafas, ke 80%, si Sunto, D9, yang tadinya, udah 40 menit deko, tiba-tiba kurang, tinggal 18 menit, oh, ternyata begini ya, cara kerja, si Sunto, versus, Shearwater, nah, ini semua yang, kenapa sih, kita gak belajar, gitu, kurang lebihnya, kayak gitu, nah, sebenarnya sih, acara ini sih, pengennya sih, banyaknya pertanyaan, Pak Sabre, jangan, jangan jadi, dari saya ngasih, gitu, ya, gue nanya-ganya pertanyaan aja nih, Pak Sabre nih, biar gak boring nih, gue gak tau deh, teknik tuh, enggak, maksudnya, siapalah mau nanya nih, gue, begin, begin, ayo udah bang, mau nanya juga nih, kan sekarang nih, kalau di dunia penelitian, ya, nah, ini menarik nih, banyak, beberapa kali tuh, saya tuh dapat, kerjasama untuk, Mesovotic Coral tuh, waduh, mengerti, gak baru kan, jadi Mesovotic Coral itu, penelitian, untuk, koral-koral yang, kedalamannya, lebih dari, 40 meter, oke, nah, kira-kira, ya, saya juga belum, masih mikir-mikir juga nih, belajar, take-depth nih, tapi kayaknya, harus nih, supaya, gak ketinggalan kita, sama, temen-temen yang lain, kayak gitu, karena, saya sempat juga, ngobrol-ngobrol sama, Mas Ayub nih, Bang Ayub, untuk, paling gak, eksplorasi daerah-daerah yang, yaitu, 40 meter, tapi, ke bawah, tapi, koralnya masih, bagus tuh, nah, sebenarnya, informasi awal itu, saya butuh juga tuh, supaya nanti, ya, tadi, kaitannya bikin, proposal, apa gitu, ya, bahkan nanti, kalau memang saya gak sanggup nih, ya, saya hire aja nih, orang-orang tech dive, buat ngambilin data gitu, nanti tinggal di training aja, teknik, ngambil datanya gitu, possible gak? Ya, nah, itu sih, itu sih, sebenarnya, salah satu tujuan saya juga nih, Bang, Bang Begin, jadi, kenapa saya, ngomong ini, karena sekarang, pertanyaan saya gini, siapa sih, orang Indonesia, yang, beneran, melakukan, diving, ke sub 40 meter, dengan proper, dan tiap hari, gitu, itu, itu, dikit banget, Pak Sabra, mungkin Bang Begin, speakernya boleh dinyalain, biar, ini, ya, nah, jadi, itu dikit banget, bener gak? Sedangkan tadi, yang saya bahas, tadi saya bahas tentang video nih, tentang tech dive, dan video, jadi, orang, syuting ke Indonesia, banyak banget, tapi yang dilibatin, di Indonesian divernya, cuman jadi, kuli panggul, cuman jadi, kapten dinggi, cuman jadi, tukang masak, kan kasihan, gitu, sedangkan, yang saya, lihat, kameramennya, Malaysia, Singapur, kadang-kadang, Australia, ya kan? Nah, itu Pak Cipto nih, Pak Cipto, salah satu, salah satu yang kameramen Indonesia nih, tapi, gue di-hire CNN, nah, itu tuh, ya kan? Nah, tapi berapa banyak gitu Pak? Berapa banyak, apa nih? Nah, yang masih aktif, gitu, ya kan? Gak 10 Pak, gitu, gak lebih dari 10, gitu, nah, kenapa nih? Padahal, deep dive side kita juga banyak, gitu ya kan? Kayak, Bang Igor di Weh misalnya, udah jamin itu, gak mungkin dia kagak turun, lebih dari 45, 40, katanya sih 30, ngikutin recreational limit, orang yang udah pernah ke Weh, kayak, temen-temen yang di Bali, udah pasti tuh, tembus-tembus deh, udah kelewat deh tuh, ya kan? nanti kita ke 45 bilangnya, oh enggak, ini 40 meter, tadi ada ombak aja 5 meter di atas, jadi dive combnya kelihatannya 45, ya kan? Alasannya banyak deh, kayak gitu, nah, kenapa sih kita gak ngambil pelatihan propernya? Nah, balik lagi ke tadi pertanyaan soal, soal penelitian, jadi penelitian itu, gini, ada yang penelitian, yang saya kenal, orang yang saya kenal adalah Mark Raine, Mark Raine dia melakukan penelitian, tentang karang itu, yang si tadi, Mesopo, bla 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 itu, tapi dia turun 125 meter, jadi dia bikin di Nusa Penida, itu disupport sama Perancis, Perancis, jadi mereka berdua turun, mereka berdua turun, sampai 125 meter, 3 jam kalau gak salah, di bawahnya cuman 19 menit, nah, ya balik lagi, itu orang luar lagi yang bisa, gitu kan, kita gak usah ngomong ke situ lah, kita ngomong masih, sekedar 40 meter, 50 meter, nah, cuman sekarang yang pertanyaan saya nih, Bang Begin, oke lah, kita bisa nih turun, 50 meter, taruh lah, teman-teman pasti ada yang pernah, 50 meter, single tank, gitu kan, oh tuh, ada Bang Sami Kaunang, dia dulu, ngikut, eksplorasi, apa Bang, kolekan, kolekan, ikan kolekan tuh, dia cari ikan raja laut, di Bunaken, ikan raja laut, di Bunaken, nah, dia udah tau tuh, ya isinya bule semua, baru, tim itu, ngajarin tim Indonesia, nah, kenapa kita gak punya nih, deep, deep team Indonesia, gitu ya kan, nah, balik lagi ke arah, nah, ayolah, makanya nih, ayolah, ya kan, mumpung sekarang, kita gak banyak kerjaan, ya kita mulai belajar lah, kurang lebih kayak gitu, nah, balik lagi, sekarang yang kurang, kira-kira problemnya ada di mana itu, nah, ini yang saya mau jelasin nih, Pak Sabre, jadi, kita turun 55, bisa sih bisa, gitu, tapi pertanyaan berikutnya, otak kita ada apa enggak nih, 30 aja kadang kita narkosis, disuruh tambah-tambahan, udah kagak ingat, bener gak, ya kan, nah, gimana rasanya di 45, 40 meter ke bawah nih, dan ini kan bicara penelitian, bener gak, penelitian kan, apalagi kayak, Bang Begin, yang penelitian yang emang, dari IPB misalnya, yang emang, hasilnya harus akurat, bener gak, bukan yang kita asal-asal, brief check, volunteer, gratisan, kita asal gini-gini, oh iya, ini ikan ini, kayaknya sih ikan ini dah, oh iya, tadi 9 apa 10, 9 dah, ya kan kayak gitu, ini kan bukan kayak gitu, porsinya gitu kan, kelasnya bukan seperti itu, nah, saya, udah ngerasain itu, jadi, waktu saya lagi, ngambil rebreater course, instruktur saya, bilang gini, tak, gimana rasanya, ya biasa, narkosis gak loh, kagak, masih ingat kok, gue ini kok, bisa mikir kok, ya kan, karena, seingetan saya, selama saya nyelem, saya tuh gak pernah ngerasa narkosis nih, seingetan saya, gitu ya kan, nah, begitu ini, dia bilang gini, yaudah, lu ingetin nih, sekarang, lu ingetin, rasa, otak lu segimana nih sekarang, oke, ya turun dong, kita turun, 45 meter nih, pakai air, pakai udara, sama pakai oksigen, udah, oke, di bawah dia ingetin, ditulis di slitenya, ingetin, narkosis lu segimana, oke, 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 inget, inget, ya, nah, udah, nah, dive berikutnya, sekarang peraturannya adalah, kalau pakai air, cuma mentok di 40 meter, kalau mau ke 45, kita harus pakai trimix, kalau trimix, kadar rendah, namanya helitrox, ya kan, jadi dive berikutnya, kita pakai helitrox, jadi helitroxnya itu, 20% oksigen, 20% 60% nitrogen, ya kan, jadi nitrogennya udah berkurang, nah, jadi ada, hitungan berikutnya, namanya, END, Equivalent, Narkotic, Depth, jadi, kita planning, di 40 meter, 45 meter, tapi, rasa narkosis kita, seperti kita diving, di 25 meter, gitu, nah, ini akan sangat kepakai, buat si orang-orang penelitian, nah, begitu, saya nyelem nih, udah jalan 10 menit, udah di 45, saya rasa-rasa-rasa, baru saya panggil ke instruktur saya, saya bilang, waduh, itu saya baru berasa, bahwa selama ini, saya itu udah narkosis, jadi selama ini, yang saya kira, saya nggak narkosis, ternyata, saya udah kena, mild narkosis, jadi ya mungkin, kayak tipsi-tipsi dikit lah, tapi saya rasa, itu masih normal, saya masih bisa ngitung, nah, begitu itu, saya pakai 3 mix, barulah itu berasa, waduh, ternyata ini, ternyata selama ini, ini resiko saya udah banyak, ternyata selama ini, turun ke 45, pakai R itu, resiko, apalagi turun 55, apalagi, ya, adalah cerita, orang deep air diver, turun 100, 115, kayaknya 115 pakai R, yang orang yang saya kenal, paling dalam, turun pakai R, 115, ya itu, bukan perlu dicontoh, cuman, ya udah ada korban, mungkin udah ada korban, cuman kita nggak tahu, mungkin apa, saya tahu, apapun kita nggak pernah ngomong, nah, jadi, udah ada korban, banyak, nah, itu, kalau Pak Cipto yang ngomong, ini dah, itu kasus meladu, sampai sekarang belum selesai itu, itu, jadi, banyak kami itu, semua tahu lah, sebenarnya semua tahu, cuman semua nggak ada yang tahu, gitu, ya kan, karena, 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 baginya yang saat itu juga, ya dia juga narkosis juga, gitu, dan di, dan di technical dive course, juga kita belajar, soal gas density, gitu, dimana mungkin buat teman-teman yang pernah deep dive pakai air, mungkin tanky kita 200 bar, beneran kita lihat 200 bar, ya kan, udah jalan, kita sampai misalnya di 50 meter, tanky masih 150 bar, regulator normal, tapi kita nafas, ngap, gitu, kita nafas, ada teman yang panik sampai sekarang, bukan panik, apa, trauma, panik, dan sekarang dia di trauma, karena dia bilang, gue nggak bisa nafas di bawah, tanky gue habis, nah, sebenarnya itu pertanyaan, bukan tanky-nya habis, tapi gas density-nya itu, terlalu tinggi, gitu, jadi penjelasannya adalah, otot paru-paru kita udah nggak bisa, bernafas normal, gitu, dimana nanti kalau otot, otot dada, dan otot, jadi kalau kita, yang asma, misalnya kita ngeliat orang asma, orang asma itu bukan nggak ada udara, cuman, peredaran, bukan peredaran, aliran udaranya nggak lancar, jadi dia nafas pakai otot dada, jadi, jadi kayak gitu, nah, orang-orang yang deep dive, yang merasa tanky-nya kosong itu, dia udah nafas kayak gitu, kayak gitu, sama kayak orang asma, dia sangka tanky-nya kosong, atau dia sangka regulatornya bermasalah, padahal, itu bermasalah terhadap organ paru-parunya dia, dan otot-otot badannya dia, nah, mengapa, sekarang, beberapa agensi, mungkin sisa TDI doang, yang pakai, apa namanya, yang pakai air untuk ke-55 meter, dari SSI udah enggak, udah, dari 40 meter, udah disarankan pakai trimix, dari GUI udah lebih parah, dari PDI juga sama, tinggal TDI doang, yang dia masih punya kors 55 meter air, karena si gas density tadi, gas density udara, dan gas density helium, beda, makanya helium, dia bisa terbang, balon gas isinya helium, dia bisa terbang, karena si gasnya, lebih ringan, ya kurang lebih kayak gitu, cuman kalau buat pertanyaan Bang Begin, soal penelitian, si penelitian itu, butuh banget, otak kita sharp, otak kita, bisa baca, bisa menganalisa, bisa meng-input data, nah inilah, pentingnya kita, buat TDI. Nah, TDI juga, balik lagi ke soal trimix, IND tadi, itu bukan, untuk deep dive doang, di orang-orang penelitian, mereka pakai trimix, untuk di 20 meter, karena dia pengen, kemampuan otaknya, setara dengan 10 meter, gitu, jadi, di 20 meter yang orang udah, agak-agak, tipsy, atau gimana-gimana, dia pengen, otaknya masih sharp banget, atau orang yang, penelitian, misalnya 20 meter, tapi berarus, dia pakai trimix, nah masalahnya, kendala orang gak banyak pakai trimix, adalah, biayanya mahal, gitu, kalau di dive center, di dive center, di Bali kayaknya sekitar, 2 ribuan per liter, kalau di Gili, sekitar 2.500 sampai 3.000, rupiah per liter, per liter, jadi kalau kita, pakai trimix, misalnya 20%, kali 11 liter, kali 2.200 liter, 11 liter, 200 bar 2.200, berarti 4, 400 liter, helium yang kita pakai, untuk kadar, 20, oksigen, 20 trimix, eh, 20 oksigen, 20 helium, 60 nitrogen, berarti 400 liter, dalam 400 liter, helium, kali 3.000 perak, itu satu tankinya, 1.200.000, baru, baru, heliumnya doang, ya kan, baru buat kita doang nih, baru, satu tanki, kalau kita pakai, mau lama, kita 2 tanki, ya 1.200.000 kali 2, kalau kita ada guide, ya kita bayarin gasnya, 2.400.000 juga, tapi dari sisi keamanan, worth it gak itu? Sisi keamanan, apanya nih bang? Ya penyelamannya, atau itu. Justru lebih aman, karena, narkosis kita lebih rendah, dan, 3 mix itu kan inert gas, dia gak kepake, di badan kita gitu, ya kan, untuk 3 mix, saya gak bisa ngomong, terlalu jauh, dari soal hitungan, karena, saya juga, bukan yang pakai 3 mix, sehari-hari gitu ya kan, saya cuma pakai, beberapa kali doang gitu, cuman, ini yang kedepannya, akan saya pelajarin lagi gitu, ya kan, nah tapi, untuk, diving lama, dan terutama buat penelitian, orang-orang di luar negeri, udah pakai itu, karena di luar negeri murah, gitu, nah untuk belajar soal si, helium dan 3 mix ini, ya caranya, masuk ke take dive tadi, ya kan, jadi, intinya adalah, take dive bukan, melulu, hanya deep dive, take dive, misalnya, kita mau, waktu itu sama, Bang Sami, misalnya, kelembeh, saya pengen diving, flamboyan cuttlefish, misalnya, menungguin flamboyan cuttlefish, hatching telurnya, mungkin gak tertunggu 2 jam, kali itu, bener gak, ini mix apa yang kita butuhin, berapa tanky yang kita butuhin, berapa surface air consumption kita, berapa gas yang kita butuhin untuk kita bawa, nah, ini yang banyak terjadi, gitu, kayak, aplikasi berikutnya adalah, saya shooting, misalnya, banyak orang shooting, cuma ngomong, ah, tanky 3 biji cukup lah, ya diitung, diitung nih, kita nafas berapa lama, kita berapa lama di dalam air, kita berapa banyak butuh, gas itu, gitu, ya kan, ya ada beberapa orang yang disini, Bang Igor, Bang Sami, ada Rafi, ada, ya beberapa lainnya yang pernah, ngikut, ini sini, ada Uda Faisal, yang pernah ngikut, shooting lah, sama saya nih, di kolam, turun ke dalam air, jam berapa bang? Turun ke air jam, Bang Sami, Bang Sami, mana Bang Sami? Turun ke air, dari jam 9, sampai jam 2 pagi, sedap kan? Mantep itu. Bagaimana, bagaimana itu talentnya penakut? Ya harus, tungguin lama-lama dong. Kalau enggak, videonya, filmnya enggak selesai-selesai. Nah, kayak gitu, jadi, itu cuma, itu enggak ngomong, di laut, itu belum bicara yang di laut, ya Bang ya, itu cuma shooting, di kolam ragunan. Nah tuh, kan pada tahun tuh, driver Jakarta tuh, kolamnya cuma ragunan doang, agak yang kolam, bukan kolam kopasus, yang 16 meter, kolam ragunan 3 meter. Tapi, jam 9 turun, pasang backdrop. Jam 12 mulai shooting, eh, backdrop kelar, jam 12 mulai shooting. Ya kan? Ini ulang lagi, ini, ini lagi, si sutradaranya enggak seneng, ininya bajunya bermasalah, backdropnya copot, udah, kelar-kelar jam 2 pagi. Nah, ya mungkin ilmu dari tech dive-nya adalah, oh berarti kita butuh, barang, jangan 21 persen, mungkin nitrox, biar kita bisa lebih lama. Nah, butuh tanky berapa banyak? Nah, ini kita hitung, gitu. kayak gitu-gitu, yang menurut saya, bukan hanya soal diving dalam, gitu, di tech dive itu bukan soal diving dalam. Kayak Bang Ayub misalnya, enggak tahu deh, itu cave berapa dalam. Mungkin, dalamnya sih enggak, cuman panjang ke depan, gitu. Iya kan? Nah, itu makanya, butuh tank dive juga. Gimana? Udah menjawab dong? Belum nih, Bang Begin? Biar kita lanjut. Tapi gue nanya lagi nih. Nanti dulu, nanti dulu. Biar nanya gak aku? Ini loh, Pak Sabra Om Dita. Ya, gimana-gimana? Ayo. Kita kan ngomongin, eh, Pak Sabra dulu deh. Oke, oke, oke. Nah, satu saat ini. Kepuari kan, aku juga pernah ngambil introduction untuk TXR ya. Tapi yang aku rasain, yang aku rasain itu adalah, aku ribet sendiri dengan konfigurasi alat, gitu. Apakah orang lain juga mengalami hal yang sama. Sehingga ada tidak kenyamanan untuk belajar, gitu. Ribet banget, gitu. Banget. Itu banget ya sih banget, Pak Sabra. Saya akuin itu banget-banget. Itu yang bikin banyak orang gak mau maju ke tank dive. Iya kan? Ya, Bang Ayub pakai tanki mungkin 3 atau 4 masuk cave. Gak pasti ribet. Bener gak? Nah, contohnya, contohnya, Mas Om Dita. Gimana, gimana? Sorry, sebelum menjawab pertanyaannya Pak Sabra nih, kita kan ngomongin soal tech nih. Nah, maksudnya kan pasti teman-teman tadi di awal bilangnya, bagaimana supaya kita bisa, orang Indonesia masih banyak lah yang, masalahnya ini Pak. Ngampe ke situ, gitu kan. Bagaimana supaya bisa mengajak teman-teman, untuk bikin apa tadi? Tech-tech. Apalah, deep team lah, deep team. Cuma kan pertanyaannya kadang-kadang, ngapain saya harus belajar tech, gitu kan. Ya, mungkin bisa di, ini kali, ya kira-kira, terkait dengan tech ini, apa-apa sih, benefit-nya, keuntungannya kita harus, tech dive, terus kemudian, kekurangannya gimana, mungkin ini terkait dengan, pertanyaannya Pak Sabra, kan, terkait dengan, ribet, mulai dari ribetnya masang alat, dan lain-lain. Nah, bingung lagi, alatnya mahal semua. Nah, alatnya mahal semua. Kalau lu yang jualan, mahal semua Cal, emang Cal. Untung lu kegedean, masanya kali. Bukan alatnya mahal tuh, untungnya kegedean. Ngomong sama Bihun sana, minta diskon. Iya. Nah, mungkin, kalau soal itu, lu layup yang jawab, lu kan instruktur XR. Lu jawab dulu dikit. Gua kan masih ini, masih pelaku-pelaku, diver gua. Gapapa, sekarang kita kan, ngobiskusi santai nih, bebas. Yang udah ngerasain. Kalau dari gua, benefit dari tech, ya satu, tadi, gua kalau mau shooting, bawa kamera, buat siapapun, temen, misalnya mau foto, mau ini, kita bisa planning lebih lama, untuk stay lebih lama, dan lebih safe. Kenapa? Karena, kita bawa, udara yang cukup, gitu. Iya kan? Nah, nanti soal udara, saya ada cerita tuh, buat pasabre. Nah, kedua, kita bisa planning, kita mau berapa lama, di berapa dalam. Iya kan? Nah, ini yang, mungkin, kita gak pernah lakukan, karena, mungkin kalau di rekreasi, orang cuman, yaudah deh, turun aja. Yaudah deh, kita lihat aja, kalau ketemu hammerhead, ya kita turun lebih dalam. Kalau kita ketemunya, cuma nemo doang, ya segitu-segitu aja. Kalau ada mola-molanya itu, ya kita kejar, sedalam-dalamnya. Nah, itu mungkin, ke situ. Nah, tapi, kalau, di ini, ya, dari segi planningnya, lebih bagus, di mana planning lebih bagus, mungkin, soal safety, akan lebih bagus. Iya kan? Nah, minusnya, ya, pertama, kursus. Iya kan? Kursusnya, ya, mungkin kursus, 6 hari lah. Kalau, XR, XR Nitrox, 4 dive. Kalau Extended Range, berapa ya? 6. Berapa dive ya? 6. 6. 6. Nambah 2 dive. Ya, 6 dive. Iya kan? Dan, kalau di Gili, kita belum ada SSI, kita masih TDI. Iya kan? Nah, dan di sini, jadi, schedule-nya, pagi kita diving, siang kita teori. jadi, 6 dive itu 6 hari. Nah, orang untuk dapetin ke situ kan, agak lama nih. Benar nggak? Agak susah nih. Kita, waduh, 6 hari. Berarti, gue harus kegilinya 8 hari. Iya kan? Gue harus cutinya 9 hari dong, atau 10 hari. Nah, ini agak susah. Itu yang menjadi kendala. Kendala berikutnya, seperti kata Uda Ical adalah, ya, kita pakai tanki 3, ya, sudah pasti regulator 3. Iya kan? Kita pakai tanki 3, sudah pasti butuh BCD dengan lift capacity 3. Gitu. Dan, di tech lagi yang lebih parah, Divecom, harus oke. Dan, Divecom, kalau Divecom 1, kita harus ngikutin sama Slate. Yang kita catat berapa. Kalau kita mau ngikutin Divecom, kita harus beli Divecom tech 2 biji. Terus, abis itu, ya, kebutuhan berikutnya. Maaf, maaf, ngomong Divecom, Divecom mana yang bagus? Maksudnya recommended lah. Oh, aduh, ini sebut ini nih, sebut merek nih. Biar gak jualan, ini bukan jualan maksudnya. Oh ya. Soalnya kan ada yang itu kan, Divecom Divecom banyak, ada yang nanya. Kalau, kalau saya, dari yang pernah kita coba, disini, Suunto berbagai jenis, kemudian, Shearwater berbagai jenis, Garmin satu jenis, yang paling rekomen adalah Shearwater, kalau buat kita. Rasio pernah coba gak? Kenapa? Rasio. Rasio. Rasio, Rasio. Rasio belum pernah nyoba nih. Rasio belum pernah nyoba. Shearwater yang mana? Pressure atau yang mana? Shearwater, yang Pressure, yang mana? Petrel, Perdix, Steric, sudah pernah dicobain semua. Nah, kenapa? Saya memilih ke arah Shearwater, salah satunya adalah, kalau kita di Tech Dive, ada satu filosofi, di mana, kita harus sama, sama badi kita. Dan sekarang, si Shearwater itu, salah satu, market leader, di Divecom Tech Dive. gitu. Jadi, karena, ya, yang diajarin bahwa kita turun barang, kita naik barang, itu benar-benar harus terjadi. Di Tech Dive. Gak bisa, yaudah, lu 50 bar naik sendiri ya. Gak bisa tuh. Ya kan? Kita planning 25 menit di bottom, ya kita naik 25 menit, sebelum, sampai 25 menit, 23 menit, kita udah mulai naik. Karena kita pengen, benar-benar, hitungannya pas. Karena kalau kelebihan, 1 menit, itu bisa berdampak, mungkin 3 atau 4 menit, deko kita bertambah. Kalau deko bertambah, gas kita kurang. Nah, balik lagi di Shearwater adalah, jadi, 1 grup, biasanya, grup yang efektif adalah, grup 3 orang, 3 diver. Kenapa 3 diver? Adalah, supaya ini ganjil. Jadi, misalnya, 2 mikir A, 1 mikir B, ya voting 2 yang menang. Gitu kan? Kalau 4, nanti 2 lawan 2, berantem nih, siapa yang mau diikutin. Gitu. Dan kalau 4, udah terlalu besar. Kalau 3, posisi masih enak, 1 di depan, 2 di belakang, itu masih enak lah. Nah, jadi, dari 1 tim ini, diharapin, angkanya sama semua. Nah, sedangkan kalau kita beda-beda, dengan diver-diver luar, dengan diver-diver yang lain, misalnya saya, deko-nya 30, dia 40, yang sono 25. Kan, kita udah tahu nih, kalau misalnya, di rekreasi, taruh lah yang paling populer, dengan konservatif, sunto. Nanti, yang pakai, apa, kalau gaet-gaet, senangnya pakai, oceanic. Gara-gara, dia punya, bottom time-nya lebih lama. Nah, kayak gitu-gitu kan, jadi, siapa nih yang mau kita ikutin? Sedangkan waktu, tiap menit, benar-benar, ini namanya, di, di, terutama kita di Gili, kita rata-rata, mungkin 95 persen, pakai Shearwater. Gitu, dan, Shearwater sekarang menjadi, market leader, di mana, merek-merek rebreeder, mainstream, mungkin 80 persen, dia pakai, kontrolernya Shearwater. Jadi, dengan harga yang sama, dengan, fasilitas yang sama, kenapa kita harus, pakai yang berbeda, gitu ya kan, dan, di sini juga banyak yang jualan Shearwater juga. Jadi, kalau ada masalah, bisa kita, minta tolong sama mereka, gitu. Ya kan. Mungkin, nambahin dikit, yang penting sebenarnya, bukan mereknya, tapi karena, lu pas lagi diving in a team, lu pakai algoritmanya sama. Ya. Sebenarnya, di Shearwater kan, lu bisa pilihan, bisa buildman, bisa VPM kan. Ya. Kalau yang satu buildman, yang satu VPM, ya nggak nyambung. Ada juga. Kalau misalkan, Rasio, atau Garmin, sama-sama bisa buildman, sebenarnya, kenapa itu, direkomendasikan, untuk teknikal diving? Karena, begitu dimasukin ke deco planner, dia akan selalu, Jadi, pas kita bikin plan, ya kan, terus ternyata kita, kita divingnya pakai, sunto nih, RGBM gitu. Itu behaviornya, akan totally beda, sama buildman. Jadi, kalau misalkan, kayak Scuba Pro G2, atau sunto, Aeon, itu pasti, behaviornya nggak bisa dipredik, dan nggak akan sesuai, sama dive plan kita, di awal. Jadi, selama, apa, algoritmanya sama, misalkan, VPM, VPM semua, buildman, buildman semua, harusnya sih, nggak masalah sih. Ya, nah, makanya dari, samping itu mungkin, disamain juga yang GF-nya, karena kalau GF-nya berbeda, kan pasti akan beda juga. Ya, nah, makanya, dengan, dengan disamain mereknya, berarti, algoritma bisa lebih sama, gitu, itu, itu kurang lebihnya ke situ. Nah, kalau gue pribadi, ngomong, fashion, ya, Shearwater Teric, Garmin, atau, Crasio, mungkin cakep. Tapi, kalau gue pribadi, gue memilih, lebih ke arah petrol, atau Perdix. Kenapa? Karena satu, yang krusial banget, dia pakai baterai AA. Gue pernah pergi ke Alor, baterai gue abis. Gue beli baterai di warung, gitu. Ya kan? Baterainya tinggal dibuka doang, tinggal gantri baterai AA, kalau ada alkalin bagus, yang waktu itu gue beli di Alor, kagak ada alkalin. Ya kan? Gue beli aja baterai biasa, dipasangin. Cukup tuh buat 20 dive. Nah, ini, yang buat orang pergi-pergi ke remote area, itu ngaruh banget. Gitu. Ya kan? Sedangkan kalau, divecom-divecom baru saat ini kan, banyak yang di charge, gitu-gitu. Nah, ini juga, mungkin baterainya jadi bocor. Mungkin, kalau kita nginep di homestay, malam-malam, apa, malam-malam lampunya mati, genset-nya dimatikan, nah ini kan bisa menjadi kendala. Nah, makanya kalau, gue pribadi sih, gue pilihnya petrol atau perdix. Nah, itu rasio tuh. Itu baterainya apa, Ancal? Baterainya charger apa-apa? Di charge. Di charge. Bisa ganti sendiri nggak, baterainya? Agak. Agak. Ya, ya itu gitu. Berarti kalau lupa ngecharge ini. Terus, yang soal pemilihan divecomputer, lu jualan lagi lu. Udah, simpen-simpen. Ya. Ya. Nah, soal pemilihan divecomputer, kenapa saya milihnya petrol atau perdix, atau rasio yang ditunjukin Ical juga boleh, karena di dalam air itu kita udah multitasking. gitu. Petrol sama perdix, layarnya gede banget. Layarnya gede banget. Jadi, kita ngintip aja bisa kelihatan. Dan, petrol atau perdix itu, layarnya, eh, angkanya berwarna. Dia nggak perlu dipencet untuk keluar warna. Jadi, pas kita kasarnya kita lagi deko, apa kita lagi di bawah, dan teman kita narkosis, kita bisa ngintip. Kita bisa ngintip untuk ngeliat kondisi dekonya kita itu berapa. Apakah sama sama kita atau nggak. Nah, seperti itu yang lebih mendasari pemilihan gue membeli atau memilih suatu divecomputer buat take dive. Gitu. Untuk gaya, ya oke lah gaya. Tapi, fungsi juga utama. Kayak gitu. Gimana? Yuk, lagi yuk. Tambahin lagi yuk. Kembali ke soal tech mungkin ini nih. Ini kan ada ada Rian nih, ada Uda Faisal juga yang udah pernah ngerasain. Mungkin bisa sharing dong. Nah. Enaknya tech diving itu gimana? Kita ngomong enak-enaknya. Rian, 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 Rian. Gimana Rian? Ya pasti berat. Pasti berat duitnya. Ada yang jualan soalnya. Jadi berat. Makanya. Di-mute aja tuh. Di-mute terus pas Abra. Jangan di-mute. Jadi, langsung ke-ical kalau jualan. Cal, jualan cal. Mana cal? Rian, Rian. Ayo Rian. Siap, siap, siap. Ya kalau dari gue kan basically tadi konsennya pas Abra misalkan alatnya ribet. Menurut gue sih sebenarnya sama aja kayak anak baru belajar open water yang namanya alat baru itu pasti ribet. Mungkin kita gak ngomong technya harus sampai kayak bawa stage gitu ya. Tapi misalkan contohnya dengan ridandan bottle gitu. Misalkan dengan double back mount atau dengan side mount. benefitnya sih jelas. Pasti kan ada ridandan air kan. Jadi, kalau misalkan konsernya di alatnya ribet harus by practice itu should be no problem. Benefitnya apa harusnya lebih aman. Jadi, itu aja sih trade off-nya. Gak harus kalau misalkan kita technical diving itu atau dengan konfigurasi seperti itu kita harus bukan deko dive. Jadi sih, dan yang kedua adalah dan gak hanya soal konfigurasi kan. Di technical diving memang emphasis-nya juga banyak di segi trim, buoyancy, propulsion, ya kan. Dari segi kicking dan segala macem. Tinggal mungkin yang paling kena adalah contohnya banyak orang pakai teknik ini di cave life. Bahkan baik pakai back mount atau pakai side mount gitu. Kenapa dia harus gerakannya presisi, kenapa dia harus kekingnya presisi. Memang untuk menjaga apa namanya diving di environment seperti itu kan. Gak mau silting up, gak mau visibility-nya untuk jadi crew dan segala macem. Nah, yang paling kena adalah sebenarnya adalah salah satu orang yang bilang kalau memang diving seperti ini sangat cocok untuk diving di gua, kenapa gak seharusnya diving ini cocok untuk di semua environment. sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi, kenapa memang kita harusnya punya standar yang lebih lah gitu. Terkait dengan yang pertanyaan saya tadi itu. Jadi, pengalaman saya waktu saya ngambil side mount itu ya, side mount diving yaitu kan Datwa Tengki segala macam. Itu saya baru nyaman itu setelah empat kali dive. teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Sama persis. Nah, kemudian yang aku coba juga SCR, SCR Horizon juga sama makin dengan gitu. Jadi, nyelem 1, nyelem 2, sampai nyelem 3 itu aku masih masih build out kemudian ke build out ke ini itu kan masih otak itu kayak kadang-kadang stuck gitu loh. Gak jalan. gimana ini gitu loh. Kan banyak banyak hal yang harus diingat gitu. Jadi, baru nyaman itu setelah lewat 3 dive. Apakah teman-teman yang lain juga mengalami hal sama untuk penyesuaian konfigurasi gitu loh maksud saya. Ya. Kalau saya ada sharing nih Pak Sabre nih. Jadi, pas saya ngambil tag sama Phil tahun lalu, saya pakai konfigurasi Twinset. Ya kan? Nanti saya coba cari ada videonya kayaknya. Pakai Twinset. Twinset itu beratnya ampun-ampunan buat saya tuh. Saya gak pernah pakai tanki lebih dari 2 dan ini bawa tanki langsung 3. Nah, kalau bilang gak nyaman emang gak nyaman banget sampai terakhir emang mungkin 4 dive baru lumayan enak. tapi itu kelihatan jelas di air consumption saya. Pas awal dive nih Pak Sabre, air consumption saya 15 liter per menit. Gitu. Itu di dive 1. Di dive 6 saya di akhir dive SAC saya balik ke 9 lagi. Jadi, saya selesai diving, saya masih punya tanki kiri-kanan 130 bar kiri, 130 bar kanan. Jadi ya, intinya adalah namanya, kayak tadi Rian bilang, namanya itu barang baru. ya kasarnya gini, jangankan kita tambahin tanki banyak nih Pak Sabre. Coba deh, sekarang saya tanya di sini nih, instructor nih, masukin aja air dikit ke dalam maskernya. Setengah setengah flooded aja, itu lapang sudah pasti ngaruh. Bener gak? Misalnya 10 menit gitu, masker banjir gitu kan, sudah pasti ngaruh. Karena itu sesuatu yang baru. Dan itu yang buat saya pribadi, di tech apa di CCR, itu saya nikmatin banget. Dimana saya menikmati bahwa proses saya membelajari sesuatu yang baru dan saya menjadi anak baru lagi. Jadi, ya buat saya, mungkin open circuit buat kita-kita, instructor, apa yang lain, mungkin udah biasa banget. Tapi, begitu kita menemukan sesuatu yang baru, nah, gimana nih? Di pertama dive saya pakai CCR, saya bilang, ini mau lanjut apa kagak nih ya? Ini napas, kenapa susah banget gitu ya kan? Napas kayak gini, kadang-kadang berisi, kadang-kadang jadi body position itu ngaruh banget gitu. Makanya, kalau dilihat, orang kadang-kadang ada gini gitu. Kalau dipakai ribreader kayak gini, dia gak bisa gini. Karena kalau flat banget, tergantung merek ribreadernya, karakteristik nafasnya berbeda, bisa nafas buang lebih ringan ketimbang nafas tarik. Nah, ini yang harus kita cari body position-nya itu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan pasabre dari saya, itu emang benar, saya juga merasakan hal yang sama. Nah, mungkin dari Bang Ayub, gimana nih? Sama atau enggak nih? Yuk. Ya, saya pikir sama lah pasti. Namanya kita mencoba sesuatu yang baru. Itu namanya stress. Apa? Itu namanya stress. Stress? Oh iya, iya, iya. Benar. Saya pikir semua orang pernah mengalami hal yang sama lah mencoba sesuatu yang baru. Cuma kan ada istilah convert through with reputation. Nah, itu namanya stress. psychological stress sama physical stress-nya ada di situ semua itu. Nah, setiap kali sesuatu yang baru, tadi cerita masker air masuk, enggak usah air masuk, air netes aja bisa buat stress. Benar, benar. Kemudian respon stress untuk masing-masing orang itu beda. jadi sebetulnya kayak misalnya sabre tiga kali nyelem baru enak, mungkin ada yang dua kali, mungkin ada yang sekali mungkin ada juga yang enggak berasa. Jadi itu akan sangat tergantung masing-masing individualnya aja. Kan ada juga murid open water yang begitu selesai, begitu nyemplung langsung udah kayak ikan, ada yang seratus kali masih keliringnya nangis kan. kuda laut. Itu namanya stress. Jadi wajar-wajar saja. Itu apa namanya ilmu stress itu luar biasa itu. Ilmu stress di diving itu luar biasa. Itu menyelesaikan banyak masalah. Itu ada bukunya sendiri itu. Coba tarik bukunya itu. Apa namanya stress and diving. Oke, oke, oke. Boleh itu. Itu penjelasannya di situ banyak. Ya, ya. Ya. Nah, ya bisa. Menambahin. Apa pertanyaan berikutnya nih? Pertanyaan berikutnya aja ya? Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Oh iya, Om Jimmy. Ayo, Om Jimmy. Ya. Dulu saya pernah belajar TEC 40 di Bali, Skuba tahun 2011 kalau nggak salah. Ada TEC 40, TEC 45, TEC 50. Waktu itu instrukturnya kenut. Cuma saya bingung waktu itu nggak menurut saya ini aneh. Hanya beda 5 meter kok harus ngambil TEC 45. Bida 5 meter lagi harus ambil TEC 50. Ya. Ya, ya kan. Saya pikir waktu itu TEC. Ya sudah, namanya belajar TEC ya mungkin kedalamannya sampai 50 meter apa-berapa. enggak. Saya belajar TEC 40 kemudian kalau mau 45 nanti belajar lagi TEC 45. Kalau mau 50 nanti belajar lagi TEC 50. Apakah perkembangan ini sudah nggak dipakai lagi ya untuk sistem belajar yang ini. Waktu itu maaf dipedi kalau saya belajar. Tergantung agensinya, Mas. Oke. Tergantung agensinya mau diprotolin seperti apa bisa, Pas. Menambah satu senti kemudian diakalin juga bisa kok. Iya, iya. Di SSI kan gitu juga Om Cip. Iya. Makanya itu kalau mau kalau mau sampai ke XR nambah 5 meter lagi. Iya. Iya, itu kan makanya saya tergantung tergantung agensinya. Itu kan itu itu kan hanya bisnis saja. Oke. saya setuju sama Pak Cipo. Jadi sebenarnya yang bikin label-label itu kan ini cuma ada dua agensi PDI sama RIT. Kalau misalkan TDI sama XR itu kan nggak ada label-label kedalaman. Karena memang intinya bukan soal kedalaman. Intinya adalah gimana kita bisa diving di kedalaman itu dengan lebih lama. Kalau dibilang kita bisa diving di 40 meter, dapat fans juga bisa diving di 40 meter. Tapi bedanya apakah dia bisa melakukan dekompresi atau tidak di XR Nitrox. Habis itu di XR Extended Range apakah dia bisa melakukan Accelerated Deco atau tidak. Jadi sebenarnya bedanya bukan di kedalaman, tapi teknik apa yang dia pakai untuk melakukan dekompresi. Nah kalau kayak di TDI juga di TDI dia first levelnya dia bikin kombo. Jadi INDP itu Advanced Nitrox Deco Procedure. Dia sampai 45. Nah setelah itu 55 itu Extended Range namanya. Nah dia di Extended Range dia pakai R tapi udah bisa juga pakai 3Mix. Nah jadi kemarin juga ada ada teman yang ngambil INDP. Dia bilang oh iyalah gue bisa lah turun 55 lulus INDP. Ya saya bilang bisanya sih bisa cuman di INDP itu kita belajar yang tadi Rian bilang Accelerated Deco dengan satu mix. Jadi total kita bawa satu bottom mix which is 2-1 apa 3-2 atau berapapun max depth kita mau plus 1 deco mix untuk Accelerated deco. Nah sedangkan di Extended Range dia udah bawa 2 deco mix jadi kita total bawa 3 mix jadi yang 1 buat bottom 21% yang 1 50% untuk switch gas di 20 meter yang 1 80% untuk switch gas di 9 meter. Nah jadi intinya adalah untuk berapa lama kita bisa stay di kedalaman itu gitu. Kalau kita pakai single tank ya sama deep and nitrog specialty course di SSI atau PD atau RAID pun udah bisa ke 40 meter tapi single tank mau berapa lama kita stay gitu kan. Palingnya napas kita irit-irit disitu. Ya kan. Nah sedangkan di tank orang pada ngomong gila gue dari 40 ke 45 aja dari 1 tank nambah 2 tank tambahannya 2 tank jadi gue pakai total 3 tank ribet banget ya. Kenapa? Karena kita mau steady 45 nya berapa lama? Nah seperti itu. Nah kalau di SSI nitrox dia dibatesin 40 dia udah lebih daripada deep and nitrox karena dia udah bisa pakai 2 tank dengan konfigurasi terserah mau twin tank di belakang mau side mount kiri kanan atau mau back mount plus stage 1 tapi cuma boleh deko 15 menit dengan mix yang sama unaccelerated deko istilahnya. Nah kalau level berikutnya SSI XR extended range dia ke 45 tapi dia dengan 3 tank dengan 1 deko stage untuk accelerated deko. Nah jadi ya yang Rian bilang untuk berapa lama di kedalaman itu yang kita sekarang pertanyaan ini. Bukan cuma untuk bisa turun ke kedalaman berapa maksimum depth kita. Gimana Om Jimmy? Bang Ayub mau nambahin? Iya ya Pak Kus. Itu masalah maco-macowan aja kalau zaman dulu kan orang oh gue bisa ke kedalaman sekian oh gue ada license buat ke kedalaman sekian makanya beda-beda agensi beda-beda fokus lah. Itu cara jualan aja. Iya. Betul tuh. Jadi pulangannya dulu gak pake sertifikat lagi Pak. Nah maco-macuan tuh. Dulu gak pake sertifikat. Iya dulu ceritanya Pak Surya dia lihat depth gauge isinya 100 meter dia sangka bisa 100 meter tuh. Iya. ternyata kenapa gak boleh? Iya. Karena belum ada sertifikatnya. Jadi ya balik lagi sih pertanyaan kita misalnya disini temen-temen juga banyak yang dive go mau jago-jagoan mau keren-kerenan atau kita mau lebih menjual. Kalau sharing saya di tempat saya kerja di Gili itu sertifikat banyak benar. Kita bikin sertifikat satu dive center satu tahun 2000. Tahun dulu ya. Tahun dulu. Bukan 2020 nih. 2020 lain cerita. Pak Sabre tahu itu angkanya berapa Pak Sabre. Iya kan? Hodo ada gak Hodo? Hodo ada disini? Hodo ada gak disini? Hodo ada gak disini? Hodo? Anda Pak Hodo? Pak Hodo cerita dong dulu dulu jaman kita belajar kita sudah belajar deko sejak dari open water itu. Hodo itu. Hodo cerita dong kita pakai tabel US Navy itu. Yang pakai pressure group pressure group itu. Hodo itu itu sudah bablas deko semua itu. Ayo dong cerita dok. Hodo Hodo mana Hodo? Wah kita tungguin aja nih Hodo nih. Gak ada pergerakannya. Hodo cerita dulu jaman jaman tahun 90-an open water sudah belajarnya tabel US Navy kagak kagak ada tuh urusan komputer tuh. Otaknya serdas-serdas hitung-hitungnya pakai tabel semua. Tabel US Navy bisa dipakai untuk multi-level tuh. Hitungan multi-level ya? Iya pakai US Navy tabelnya tapi. Iya bisa multi-level itu belum pernah tahu saya tuh gimana cara hitungnya tuh. Itu apa namanya cerita jaman dulu Hodo itu mana Hodo? Ini nih oblong oblong dok ya ya sorry ya udah cerita jaman dulu sama aja sama lu Cip sama aja US Navy hitung-hitungan begitu. Iya jaman dulu gak pakai gak pakai sertifikat-sertifikatan tuh. Gak ada komputer lagi. Sertifikatnya A2 A2 Sertifikatnya A2 belajarnya berbulan-bulan kemudian tabel semua diajarin mulai dari US Navy BSEC kemudian ada tabelnya NAWI itu semua dulu waktu jaman kita di kampus tuh belajar semua itu tabel tuh. Jadi isinya otaknya isinya tabel semua gak ada lagi gak ada sharewater-sharewateran belum muncul tuh. Jadi kalau ngitung deko ya itu ngitungnya pakai tabel semua itu. Tapi berarti kalau kayak gitu dicatat semua dong Pak Cip? Lo tuh gak sebelum turun ke bawah sudah di adat di 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 slate iya kan? Iya udah dihitung kita tulis di slate semua. Iya. Jadi slate iya ya kurang lebih sekarang juga kita juga seperti itu gitu. Kalau bandel kalau bandel bandel nah kalau bandel bandel kalau stage decompressi pun ada di ada di kepala tuh. gak pakai gak pakai apa ini apa namanya komputer. F-computer. Nanti jamnya analog semua Pak Cip ya. Tuh dulu. Nanti jamnya analog semua. Hah? Jamnya analog semua alat bantunya. Oh jamnya analog? Eh jamnya boroboro jamnya diputer dulu. Oh yang yang bezelnya diputer yang yang dinding jam dinding. Yang bezelnya diputer. Iya bezel ya. Betulnya diputer hanya untuk tahu waktunya berapa lama kemudian ini gagenya nyantel di pinggir sebelah kiri tuh. Iya ya ya ya. Oh dong. Dari agensi sebelah sih juga sebenarnya gak pernah ngandelin apa desk komputer buat deko. biasanya kalau yang di IR itu pakainya namanya ratio deko. Jadi yang dipakai kan cuma bottom timer tapi mereka memang sudah punya pattern yang udah di atas kepala untuk melakukan deko. Jadi kalau sampai live computernya fail itu masih bisa jalan. Namanya ratio deko. Nah itu kalau pattern itu dari dulu kita sudah sering pakai. Jadi sebetulnya kalau yang orang-orang lama itu itu bisa diving tanpa ngelihat table lagi karena profilnya sudah rata-rata seperti itamal. Sudah hafal profilnya. Sampai kedalaman 62 meter kalau gak salah 62 meter itu 200 feet itu itu sudah hafal patternnya. Iya ya ya. Iya kayak gitu. Orang dulu kan Pak penggunaan hafalan kan zaman dulu kan handphone gak ada nombor telepon semua hafal kan. Telepon temen hafal semua manual-manual ya kan. Sekarang kan enggak lah ditatat lah. Temen hatat lah mana hafal. Ada catatan buku kecil. Yang punya telepon juga dikit. Bukunya disebelahnya telepon rumah itu loh. Iya benar tuh. Bukunya disebelah telepon rumah kemudian bukunya itu ada tulisannya ABCDE-nya itu loh. ABCDE. Nah itu kemudian mau cari namanya siapa cari ABCDE-nya buka kemudian baru telepon. Iya benar tuh. Orang sekarang kan bergantung sama teknologi semua Pak. Mungkin yang Rian sampaikan tadi ya bagus juga sih buat antisipasi kalau fail gitu. Ketergantungan kita sama teknologi sangat tinggi sekali sekarang kan. Orang gak diving gak pakai daftop aja kelupaan aja suruh stres Pak. Cuma rekasional apalagi tech saya malah pernah nemu instructor ketinggalan divecom-nya gak mau nyemplung ya? Oh. Aduh gimana tuh. Kalau tech sekarang belajar table gak? Enggak. Enggak. Enggak belajar table ya? Jadi sekarang kalau yang yang saya dapat adalah kita belajar cara pakai software. Oh, pakai software. Iya, jadi semua table-table itu kan jadi manual nih. Nah, si tablenya itu kita belajarin cara masukin ke dalam software. Nah, baru dari software kita atur kita mau berapa lama nanti keluar itu nanti kita hitung kita sacrednya berapa ininya semua kita tulis ke dalam slate. Nah, jadi peraturannya adalah kalau kita punya satu slate eh, jadi kita harus punya satu slate termasuk bottom timer di gauge mode. Misalnya kita punya divecom itu dalam gauge mode. Nah, sama satu tag computer. Nah, kita gak boleh ngikutin sama si tag computer. Kenapa? Karena tag computer bisa mati. Nah, jadi kalau kita punya satu divecom tag kita ngikutin sama si slate plus bottom timer. Jadi, in case si divecom mati, kita tetap punya acuan. Jadi, bukannya kita ngikutin si divecom kalau divecom mati, kita ngeliat slate. Tapi terbalik, kita ngeliat slate untuk acuan asli divecom itu cuma sebagai tambahan referensi aja. Kayak gitu. Tergantung tergantung instrukturnya juga sih. Ada juga instruktur yang ada yang ngajarin ngitung manual juga pakai table juga. Oh, iya. Nah, yang di gua ini diajarinnya. Cara kan ada juga yang di slate itu yang kita tulis di slate itu ada berhasil pakai aplikasi ada yang kita hitung manual. Kalau saya sih lebih baik kita ngajarin manual sambil setelah itu pakai aplikasi bisa. Oh, oke. Ya. Ya, sama dengan kalau open water kan kayak sekarang kan def table kan udah opsional tuh. Tapi kalau saya sih tetap saya ajarin. Ya, open water di ini ya? Di, apa? Di appendix kalau nggak salah. Ya, itu kan jadi bisa opsional, bisa diajarin, bisa nggak. Itu semua agency udah opsional sekarang. Saya nggak setuju tuh. Ya, kalau saya tetap diajarin. Saya ini nggak pernah setuju def table itu dihilangkan. mungkin cara hitung-hitungannya silahkan dihilangkan tapi proses jadinya def table itu nggak boleh dihilangkan. Apalagi sekarang orang belajar dengan seenaknya sendiri ngeliatnya, ngeliat angka, nggak ngerti arti angkanya apa. Benar, benar. Dengan diajarin cara menghitungnya kan mereka jadi lebih paham. Ditanyain service interval apa aja nggak ngerti. Itu saya jumpai orang-orang diver sekarang nggak tahu belajarnya gimana. Service interval berapa lama? Service interval apa, Pak? Nah, ayo. Ayo, kamu gimana? Itu loh. Kamu habis selesai nyelam, kamu nongkrongkan eek dulu kan. Nah, itulah. Itu service interval. Kalau lu nggak eek nggak ada tuh service intervalnya. Nanti kemudian bingung orangnya. Iya. Ya, tapi ya maksudnya kalau saya sih tabel perlu tahu sih perlu tahu tapi ya menurut saya ya sekarang udah ada lebih gampang gitu ya kan. Kenapa nggak kita permudah aja gitu ya kan. Dan juga teknologi udah jauh berbeda sama berapa puluh tahun lalu gitu kan. Sama seperti perkembangan regulator, dive komputer, semuanya udah berbeda gitu. Jadi ya. Kalau regulator dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Teknologinya sama saja. Nggak ada tiba-tiba regulator itu dari dulu hanya diagram sama piston. Nggak ada yang tiba-tiba pakai jahun. Tapi kan dulu kan ditarik itu Pak. Kalau regulator sama aja. Kenapa yang ditarik? valve-nya maksud saya. J-valve ya? J-valve dulu. J-valve, K-valve itu kan di tabungnya. Preservoir itu. Kalau sebetulnya teknologi mekanikalnya diving dari zaman dulu sampai sekarang tidak banyak berubah. Yang berubah komputer ya lebih mudah lebih banyak isinya aja. Yang saya heran malah kenapa Garmin MK1 belum ada saingannya. padahal itu kan gampang sekali untuk buat sekarang smartphone itu banyak. Smartphone dikasih sensor tekanan jadi itu Devcom. Kan tinggal di software-nya aja. Jadi dia kan apa namanya pembacaan hanya sensor tekanan aja. Dan kenapa kok hanya Garmin MK1 doang? Nah, perlu dipertanyakan tuh. Padahal gampang sekali kalau sekarang teknologi smartwatch udah demikian luar biasa. Dari smartwatch untuk jadi komputer Devcom itu kan hanya nambahin software sama sensor sebiji aja. Sensor depth ya? Iya. Sensor tekanan. Iya, iya, iya. Langsung jadi itu semua. Ya, ntar tinggal tambahin algoritma. Sama kayak di kamera di para lens dia pakein sensor depth jadi dia punya depth gauge-nya juga di dalam kameranya. Tapi bener juga tuh. Nggak tau tuh kenapa tuh. Ada, ada yang bisa sama mirip sama MK1 desain Atmos. Dia bisa ada map-nya juga Atmos. Apa namanya? Atmos, Atmos. Atmos? Iya. Oh. Dia bisa sama seperti Garmin bisa dia. Ada lokasinya segala macam. Apa namanya? GIS. Diagonasi Kiposistem. Iya. Ada detak jantungnya juga? Dia sih lebih ke diving-nya untuk posisi GPS gitu-gitu ya. Enggak, yang penting itu detak jantung tuh. Kemudian kalau bisa hitung oksigen concentration di dalam darah segala macam tuh. Itu penting tuh. Apalagi kasus orang meninggal karena diving jantung tuh banyak. pengalaman pakai Garmin detak jantung kalau kita juga enggak nempel di nadi karena ada wetsuit enggak akurat juga pembacaannya. Ya harus ditempel di nadi kalau perlu seperti yang scuba pro apa itu yang ada mantis yang ada di dada ada di dada karena kasus kecelakaan penyelaman meninggal itu paling banyak karena heart attack kenapa itu enggak ada yang ngurusin cobalah kalian yang driver-driver itu buat mungkin ada perusahaan yang mau ngerjain ya dengan kayak si scuba pro dia bahas tentang perhitungannya algoritmanya apa istilahnya adaptive algoritma kalau enggak salah jadi kalau kita heart rate-nya nambah kenceng itu kena penalti ke NDL-nya kita pemikirannya artinya terjadi sirkulasi darat yang lebih tinggi tetapi persoalannya bukan hanya sirkulasi darat mengenai kesehatan jantungnya sendiri itu sebetulnya bisa dideteksi misalnya terjadi aritmia misalnya nah itu mestinya komputernya tahu karena di dalam air kalau orang jatuh itu mati kalau orang di darat jatuh mungkin masih ditolong orang orang di dalam air jadi serangan jantung gimana nah itu tanda-tanda awalnya kalau bisa dikenali melalui komputer kalau sekarang komputer katanya mau canggih-canggih ya itu menurut saya arahnya kesana aja karena kalau perhitungannya rata-rata sama-sama saja pakai teorinya semua perhitungan teori semua kalau bisa membuat sensor tetak jantung yang lebih akurat itu itu adalah perhitungan real time oke ada pertanyaan lagi gak nih yang lain Gor nanya dong sekarang di Gili bagaimana soal ini peminat tech dive itu berapa persen sih dibandingkan recreational dive dari total certified dalam satu periode ini siapa yang nanya nih sorry Yamki oh Yamki jadi kalau di Gili berapa persen jadi gini mungkin persentase gue gak tau ya waktu itu gue pernah iseng-iseng bikin angka tapi emang itu sih sangat mengerucut gitu jadi istilahnya gini di awal jadi di Manta Dive sendiri kita baru kurang lebih tiga tahun terakhir nih bikin tech dive divisionnya cuman kita punya supply recreational besar banget gitu jadi di awal-awal yang penggemar orang ngikut-ngikut tech course itu ya dive master atau instruktur karena mereka pengen update ke ilmuannya mereka gitu ya kan supaya lebih nambah ilmunya tapi seiring berjalannya waktu jadi dari kalau dilihat dari trendnya adalah orang rekreasi kemudian ada anak-anak yang dive master dive master trainee apa instruktur pakai side mount nah si yang rekreasi jadi tertarik nih pakai side mount nih ya kan apaan sih tuh kok beda nih ya kan nah padalah ngambil side mount mungkin yang ngambil side mount ya 10% lah misalnya dari total rekreasi gitu nah dari side mount dia maju-maju maju-maju berasa nih kok dia bisa lebih lama nih gimana cara nah barulah mereka ngambil ANDP tadi Advanced Nitro Deco Procedure jadi sih menurut gue mungkin presentasenya dari total seluruh seluruh tamu yang ngambil tag itu ya mungkin gak nyampe 5% lah ya kurang lebih kayak gitu nah tapi makin banyak sekarang kesini makin 2018 19 2020 kita makin punya instruktur yang udah ngambil tag walaupun dia bukan tag instruktur jadi mereka lah yang menjadi sales force kita gitu ya kan jadi kayak gue role model gitu ya apa? ya role modelnya oh ada adik pake alat dulu orang ngeliat dulu baru dia baru mau ya ya bisa dibilang role model cuman lebih ke arah jadi gue bisa jelasin gitu karena gue udah melakukan gue bisa jelasin gue bisa nerangin ke murid-murid gue atau ke tamu-tamu gue gitu jadi oh iya tuh seru tuh kalau lo mau ini lo bisa ngambil ini kalau sekarang kan kita cuman misalnya di bottomnya 10 menit lah kalau lo mau lebih lama lo ambil aja tuh tag nah kayak gitu lah jadi kan banyak yang mempromosikan gitu ya kan dan maksudnya juga kayak Rian ngambil terus temen-temen dari Jakarta juga udah ada beberapa yang ngambil ini yang makin lama snowball efeknya berjalan gitu nah makanya kalau menurut gue sih kan SSI juga bikin program baru nih ya kan si XR dan mulai mempromosikan kayak terakhir kan yang Pak Sabre Pak Cipto Mas Pras semua kan yang coba apa tuh SCR ya kan SCR Horizon Horizon SCR Horizon kayaknya digili keputus dia hilang sinyal dia mati lampu mati lampu lanjut aja ayub ayub lanjut ayub aku baru mau nanya ngaudita sebenarnya itu digili rata-rata pada ngambil tag masih pakai banyakan pakai konfigurasi back mount ya sekarang sih kalau gue lihat sih banyak kan yang side mount sih karena lebih simple karena side back mountnya yang double nggak terlalu banyak di sana kalau kayak di SSI kan di XR kan ada dua pilihan tuh sebelum masuk ke XR Nitrox atau mau ke XR gitu kan bisa milih kita foundationnya mau side mount atau back mount iya kalau di TDI itu pilihannya back mount atau side mount kalau di XR memang bisa single stage dengan sorry single back mount dengan satu stage gitu kan bedanya tapi banyak kan sih di gili sih ambilnya side mount karena lebih keterbatasan double tank aja nggak nggak semua tempat banyak kan ya benar kalau pakai back mount kan ribet harus pakai manifold segala lagi harus kemudian kalau untuk kita mobile kemana-mana ribet iya itu aja sih masalahnya kalau disana kan juga kere-kere juga gitu mau dikata boleh juga kan sebenarnya mereka cari yang simple aja ada yang mau nanya lagi nggak nih ini kayaknya keputus nih auditan oke buat Rian deh Rian kita bebas aja nih ngobrolnya mau tanya silahkan nih buat siapa nih kalau mau itu berapa lama sih trainingnya apa pelatihannya kalau misalkan kalau misalkan sebenarnya sama aja mau SSI mau TDI mungkin nanti Ayuk bisa bantu jawab detailnya tapi basically seperti yang Dita bilang tadi kalau memang kita ambilnya di level SSI XR extended range perlu 6 dive jadi kurang lebih sekitar 6 hari lah gitu karena selain divingnya sendiri juga kan masih ada in water session dan kalau memang orangnya belum terbiasa dengan equipment belum terbiasa dengan buoyancy trim propulsion itu mungkin akan perlu waktu dulu di awal gimana Pak Ayub tergantung sih kalau secara idealnya seperti itu tergantung kembali lagi ke ini ke muridnya lagi dia masih dia udah udah bisa familiar dengan alatnya atau belum karena banyak yang harus di ini kayak contoh kalau kalau pakai twin set gitu orang kalau baru pertama kali pakai twin set saya pertama kali pakai langsung nungging nah itu ini lagi disesuaikan lagi ini ada yang nanya nih kalau dari cecep ini kalau tech bisa nggak pakai bcd biasa kalau misalkan hanya sampai di SSI XR Nitrox masih bisa pakai single back mount dengan single stage tapi lebihnya itu udah nggak boleh udah nggak bisa karena kalau kita sudah perlu pakai decompression stage udah nggak mungkin pakai bcd biasa ya lebih juga mungkin kalau itu bisa atau nggak bisa lebih ke arah sanggup apa nggak itu gitu ya kan maksudnya kalau ada beberapa bcd biasa yang emang liftnya besar cuman kalau emang kayak bcd biasanya yang dive center edition yang jaket buat dive center ya mungkin akan nggak bisa gitu jadi ya tergantung juga barangnya apa misalnya pakai halcyon gitu kan ya mungkin bisa pakai OMS atau pakai dive right mungkin dicantulin dua stage bisa cuman kalau ngomong aturannya sih udah nggak disarankan gitu lebih untuk ke soal safety-nya oh tadi saya mau nanya nih nanya dikit nih kira-kira kalau dibikin misalnya roadshow nih ke Jakarta gitu untuk try rebriter kira-kira pada berminat nggak ya gitu mungkin boleh jawab di chat apa gimana kalau gratis masih banyak yang minat sih tapi kalau bayar mungkin susah oh kalau gratis ya kalau bayar susah bayarnya sampai berapa nih apa 100 ribu juga nggak 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 gampang susah SSI ada unit SCR satu kan dibawa aja ke Jakarta justru SSI itu punya unit rental bukan pasal bro kayaknya Markren bilang ada unit kayak rental poolnya SCR horizon soalnya kalau nggak salah dia ngomongnya ya pasalnya sekarang kalau kemana-mana selain kita harus mikirin kos untuk transport harus nambah juga itu biaya untuk dapetin surat bebas COVID lumayan juga tuh 500 ribu kita lupain COVID dulu lah memang kita punya apa dua set SCR horizon ya kemarin sih kita cuma dealnya sama Markren untuk yang bisa pakai gitu karena ini kan lebih kepada maintenance juga gitu peralatan gitu jadi yang memang betul-betul memahami mengenai peralatan tersebut jadi selama ini kita MOU-nya sama Markren untuk bisa menggunakan SCR kita ya tapi maksudnya teman-teman di Jakarta nih ya jangan ical lah ical mah nggak mau bayar dia kalau yang lain gitu misalnya misalnya 500 ribu gitu 500 ribu untuk coba SCR apa 1 juta untuk coba SCR eh kolam kopasus bayar berapa ya yan 400 kok deh kolamnya doang iya kolamnya doang kagak ada gratisan juga yang struktur oh ya berarti kalau kolamnya aja udah 400 gimana mau gratis iya misalnya 1 juta lah kita cari kolam siapa gitu misalnya kolam kolam apa sepoluan mungkin yang agak murah apa kolam ragunan lah bayar misalnya bayar 1 juta gitu pada minat nggak nih kira-kira teman-teman nih sebenarnya bisa juga dimulai dengan efek latah sih kalau makin satu produk itu dipakai terus di sosial media jadi kan orang latah dari efek latah itu baru ditawarkan untuk kursusnya karena kalau kita bawa barang baru nih nih barang baru orang yang suruh nyoba pakai kan dia kan mikir-mikir mau dipakai kemana nanti bagaimana tapi kalau udah banyak yang pakai terus ada ketertarikan untuk coba baru mungkin mereka mau untuk bayar betul soalnya kita juga dulu di Jakarta memang CCR tuh dikit banget saya waktu belajar juga temen berdua ya sama si Rendra juga setelah kursus ambil lagi advance setelah itu terus modifik di mana kita pakai CCR adanya di Bali atau di Gili nah cuman di Jakarta supportnya juga terbatas gitu loh jadi seperti Jal bilang setelah kita coba kita kursus setelah itu kita mau diving lagi fasilitas yang menyediakan semuanya itu dimana lagi itu sekarang sih jadi terpaksa di harga dulu sustainablenya setelah itu enggak kalau saya sih bukan dari segi mau lanjut gitu cuman pada pengen tahu enggak sih gitu ya kan pengen tahu gitu kan sekedar pengen pengen nyobain aja lah udah tahu mungkin ribet apa bakalan susah atau enggak ada supportnya gini-gini sih ya udah pasti lah di Indonesia namanya gitu kan kendala banyak banget gitu cuman kalau misalnya ada gitu di Jakarta sekedar kita pengen nyoba pada pengen nyoba apa enggak nih mungkin tanya yang cewek ini kali nih ya ini kan banyak cewek nih coba Devi sama Fitri aku Devi sama Fitri Wuri oh ini ada Wuri jagoannya tapi ngomong-ngomong udah jam 10 ini waktu Indonesia Tengah yang di Timur udah jam 11 nih gimana nih perlu kita batasi gak nih lanjut aja kalau udah capek mati tidur itu ada pertanyaan kalau CCR dipakai untuk try out itu dengan COVID sekarang ini gimana ini ya pencegahannya pertanyaannya belum dijawab nih pada mau apa enggak jangan pertanyaan lain dulu gimana ada minat apa enggak kalau enggak minat enggak usah dilanjutin pertanyaannya eh mau kok kak siapa tuh Wuri mau bayar gak nih jangan kayak Ical nih mau mau terus yang lain yang lain wanita-wanita diver yang lain ada Widya nih Wah Widya dari suaranya ini Devi Fitri Halo Fitri to everyone buat nyoba satu kali seumur hidup boleh lah emang gimana-gimana emang ribriternya buat apa sih mas buat apa emang ribriter buat diving di mana buat nyoba nyoba doang di kolam biar keren oh katanya kalau salah pasang kalau salah pasang bisa metong emang emang bener itu ribriter sih itu sih kalau dibilang sih ribriter itu kayak binatang itu dia pengen ngebunuh terus ya mencoba membunuh cuman maksudnya ya pengen jadi sebenarnya gini tadi selamat mencoba membunuh terus waduh pak beneran pak itu ya maksudnya gimana ya itu jadi nakut-nakutin tapi intinya adalah ya semua itu butuh proses gitu butuh proses karena itu alat oksigen PO2 ketinggian juga jadi bahaya PO2 kerendahan jadi bahaya kita turun kecepatan kita naik kecepatan jadi bahaya nah semua itu banyak yang harus dipertimbangkan gitu tapi buat yang bawa kamera itu menarik banget dan jadi ada jadi saya nyelem di gili mungkin 1500 ada kali ya 10 tahun 10 tahun di gili nih jadi ini cerita nyata nih nah selama ini kalau saya bawa kamera juga ikan-ikan sih bisa dekat gitu ngambil gambar ikan hiu dan kawan-kawan ya cukup dekat lah ya bangsa 20-30 cm masih oke lah nah begitu gua pertama kali pakai rebreather itu takjub sendiri itu ikan diem di depan di depan muka itu diem dia gak ngapa-ngapain jadi kayak dia gak tau ada kita aja disitu gitu nah terus pernah nah ini iping nih iping kan digili juga nih nah jadi gua turun di rack nipping di rack di shark point di rack itu gak ada diver lain kita turun pertama berdua bory breeder itu seumur-umur hidup gak pernah-pernanya ngeliat schooling bluefin trevally itu ada kali 400 ekor ada banyak bener itu racknya gak kelihatan ketutupan jadi habis itu ikan banyak banget hiu mungkin ada kali 10 ngikutin di belakang gitu jadi baru gua baru sadar bahwa selama ini kita turun itu bukannya ikan kabur tapi ikan yang belum kelihatan aja udah kabur duluan nah itu kalau mau nyobain di di laut gitu nah cuman sensasinya diving pakai ribreeder beda dan dia nafas juga itu udara yang kan kalau kita nafas biasa kan udaranya dingin gitu kan dingin terus kering kan nah kalau pakai ribreeder udaranya itu anget dan basah gitu jadi jadi kayak lulu biasa aja gitu kayak nafas biasa kalau pakai horizon gimana sama apa enggak anget juga Pak lebih anget udaranya iya iya nah jadi kayak gini jadi dan kita bisa bisa tahu gitu orang ada dimana cuman kan kalau SCR itu masih ada bubble masih ada bubble dikit ya tapi bubble-nya dikit betul ya nah itu jadi bedanya SCR sama CCR adalah kalau SCR jadi kasarnya gini kalau open circuit kita tarik satu nafas langsung kita buang keluar bubble kalau SCR semi close ribreeder kita tarik satu kali nafas dia muter dulu di dalam loop kurang lebih 5-10 kali baru dia buang keluar baru nambah udara baru lagi nah kalau CCR dia masuk terus udara pas di awal muter terus baru kita buang pas kita naik karena kalau kita naik kan udara yang di dalam loop ini kan expand kan mengembang kan nah itu kita harus buang nah seperti itu nah jadi pas di bawah itu ya benar-benar gak ada bubble seperti itu dan yang gue rasain sama ikan-ikan gede terutama kayak GT Hiu Tuna mereka itu tertarik dengan di dalam ribreeder itu ada selenoid jadi ada elektronik selenoid nah dia itu tiap kita butuh oksigen dia bakalan firing jadi dia bakalan injek terus nah dengan dia menginjek itu keluar gelombang elektromagnet sepertinya si si ikan-ikan gede itu jadi pengen tahu ini apaan sih makanya dia gak ada bubble keluar ada elektromagnet mereka jadi tertarik pengen melihat gitu nah itu ikan ngikutin ikan ikutin mungkin gue butuh 20 jam lagi lah sampai gue berani bawa kamera pakai ribreeder kalau sekarang masih gak berani deh itu bisa tiba-tiba naik bisa tiba-tiba turun itu banyak faktor yang yang gue harus belajar dulu cuman setelah gue pelajarin nanti gue sharing deh eh ntar gue kayaknya ada nih videonya nih ntar ya oh Pak Sabre boleh dibukain share video gak Pak Sabre gimana gak 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 ada sih nih gak ada ya mungkin yang hostnya kan si itu si oh hostnya bang bikin 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 bang ya gimana boleh dibukain sharenya gak buat saya oh iya sebentar sebentar slow harusnya sih bisa ini harus minta minta host disable attend screen sharing oh tadi lo mati harusnya dikasih co-host oh oke silahkan udah bisa oke siap siap ntar 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 nah nah ini jaman gue masih course nih ambur adul ntar 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 nah jadi ikan-ikan itu gak kemana-mana ikannya diem aja kayak gak ada orang berarti ini kalau dari sisi gue ngambil data ikan nih data ikan lebih akurat dong ya lebih akurat banget nah ini ngegantung nih nah kalau tadi Pak Sabre bilang ribet ya kayak gini kurang ribet apalagi tanki gede banget kiri kanan di belakangnya juga 34 kilo ya emang ribet gitu ya kan tapi ya kalau dilihat dari ikan-ikannya biota-biota lautnya ya lebih akurat gitu ya kurang lebih kayak gitu sih gitu jadi ya ini sih begitu nyoba sih ketagihan sih kalau udah enak gitu ya ya itu sih racun sih kalau bisa gak nyoba sih jangan nyoba sih karannya bisa aja iya gak lagian dibilang suruh nyoba gak mau nyoba ya mendingan kita bilang jangan nyoba deh iya jangan nyoba gak enak gitu gimana nih ntar soalnya saya pernah ngobrol sama Makren Pak Sabre gitu ya kan kita mikir apa yaudah deh kita bawa aja nih ribet ke Jakarta yuk gitu ya kan tadinya rencananya pas dip kemarin buat display gue mau nyoba kita tes tes di kolam lah gitu ya kan tapi ya waktu berkata lain gitu keadaan berkata beda ya gak jadi deh kita cuman kalau soal corona ya itu bahasan lain lah ini cuman bahas pertanyaan kira-kira mau apa enggak gitu oke ada lagi pertanyaan wow Widya mau nyoba digili ayo nah ini Fitri pake ribet bisa berapa lama max depth berapa meter nah ini beda merek beda juga regulasi cuman yang gue pake sekarang adalah SF2 bikinan Jerman dan yang banyak digili sekarang SF2 sama merek JJ Rebreeder itu buka dari buka dus bisa turun sampai 100 meter gitu tanpa harus beli apa-apa lagi gitu nah kalau berapa lama durasi Rebreeder bukan dimasalahin sama durasi gas yang kita bawa karena gas itu kepakenya dikit banget jadi contohnya saya satu jam diving 40 meter itu pake oksigen 30 bar di tanki 3 liter jadi pake oksigen cuman 90 liter pake udara pake air ya kurang lebih 90 liter juga 30 bar doang lah kurang lebih tapi udara lebih kepake buat inflate BCD doang pas pertama selebihnya gak kepake lagi jadi untuk gas bisa dibilang kita punya gas banyak banget jadi yang ngebatesin soal Rebreeder bisa berapa lama di dalam air lebih ke arah kapasitas scrubber kita scrubber itu adalah ya kayak filter lah kayak filter bentuknya kayak kayak Messy Seres bentuknya warnanya putih nah dia tugasnya untuk menyerap karbon dioksida dari hasil pernafasan kita nah itu kalau dianjurannya adalah 3 jam untuk setiap pengisian setiap pengisian itu 2,5 kilo 2,5 kilo untuk 3 jam tapi itu dites di suhu 5 derajat dan dites di kapasitas produksi tertinggi dimana manusia normal kita produksi 0,8 liter 0,8 liter per menit CO2 sedangkan itu ditesnya di 1,6 jadi emang bener-bener kita kicking berat ya maksudnya di arus lah yang kenceng-kenceng kita ngos-ngosan di suhu 5 derajat nah kalau kita lebih ini-ini ya biasa orang pada pakai 4 sampai 5 jam jadi kalau ditanya pakai rebreater berisa berapa lama ya 4 jam masih aman kalau scrubber baru max depth berapa meter nah max depth ini kalau kayaknya world record gak tahu berapa ya sekarang 300 sekian 300 sekian meter pakai rebreater gitu cuman kalau ini standar si CE-nya itu buat Eropa itu sekarang pada keluar 100 meter gitu tapi ya itu mah nanti lah kayak gitu gitu dan itu juga nah ini Faisal nambahin tergantung kursus dan gas yang dipakai nah gas yang dipakai sekarang kursus jadi kursus yang ada biasanya kayak air diluen no deko 30 meter habis itu air diluen deko 40 meter sama helitrox 45 meter itu yang sampai di 45 nah habis itu baru mix gas pakai 3 mix 60 meter baru advance mix gas 100 meter nah itu yang kurikulum yang SSI juga ada kayaknya RAID juga ada TDI ada INTD ada maksimumnya kursus sampai 100 meter kalau sekarang gitu ada pertanyaan lagi gak nih Cep Gor tanya Gor apa kalau availability alatnya ada dimana aja availability alatnya Indonesia ini kita mau nyelam kalau kita gak punya alat sendiri gitu tersebar dimana aja ya kalau di Jakarta di bubbles punya mungkin yang orang bubbles tau mungkin kayaknya berapa banyak ada kali 5 kali ya Cal ya di Jakarta Cal bubbles ya ya nah kalau di Jakarta di bubbles ada yang gue tau kalau di Bali ada yang SSI SCR kayaknya ada 2 dive center tuh di Tulamben terus di Amet ada di Bali di Amet ada di Tulamben 2 Tulamben ada ya di Tulamben kan si Rickfin Rickfin Gopal sama Vila Alba Mark Crane terus dive track terus di di Bunaken ada di Gili banyak di Gili ada 3 dive center alatnya juga banyak rentalnya terus di Bunaken ada Bunaken Oasis tuh instrukternya cewek cakep dimana lagi ya oh di di tempat Bang Ayub ada tuh siapa Robin Robin di di Bawabaw apa dimana ya Yub cuman ada di pokoknya sekitaran kendari Bawabaw Wakatobi tuh ada dia pake Triton jadi ya cukup banyak sih kalau Robin dimana Yub dia banyakan stay di Wakatobi cuman sekarang lagi pulang ke Perancis oh dia pulang ke Perancis nah iya berarti di Wakatobi tuh Robin tapi dia diving Wakatobi sama Bawabaw ya biasanya ya ya dia pake Triton ya pake Triton nah kalo ada yang nyobain juga pake ini yang apa tuh Liberty Punyanya si Por nih Por pake apa ya Punyanya Diverite oh Diverite Diverite tuh Optima Optima ya Optima ya kalo ini Pink Bang Iping Adi Adi Rebriternya udah dateng belum tuh Liberty kayaknya ada tapi simpen di Jakarta kayaknya oh di Jakarta iya kalo bukan dia simpen di Jakarta dia simpen di Malaysia oh nah tuh di Gili ada baru tuh ya kan Adi Adi Laguna grupnya Laguna dia pake Liberty Sidemount jadi ya sebenernya ya ada lah beberapa tersebar di Indonesia cuman masih belum banyak gitu kalo Bang Begin biasanya kemana nih kebutuhannya kalo gue ya tergantung kan kalo tau ada alatnya disitu gue bisa planning disitu penelitiannya gitu oh kayak gitu kayak gitu ke Gili lah main-main kalo gitu saya mau ingatkan aja Repreaser itu equipment spesifik jadi seseorang yang sudah pasih menggunakan alat tertentu itu tidak dengan mudah artinya menggunakan semua alat yang lainnya semua semua masing-masing itu punya spesifik training sendiri-sendiri itu ada tentuannya sendiri-sendiri gak bisa compatible kayak regulator semuanya bisa dipakai ya betul jadi instrukternya juga instruktor per merek per model gitu jadi bukan kita udah jadi instruktor repreaser kita bisa pake semuanya enggak gitu karena itu ya yang tadi yang tadi saya bilang dia tuh alat nyoba ngebunuh kita terus gitu jadi ya hati-hati lah dan itu juga enggak enggak jadi kalau di repreaser dia peraturannya cukup ketat gitu jadi kayak untuk naik course berikutnya minimum kayaknya semua mirip-mirip minimum 50 jam 50 jam 50 dive gitu jadi enggak enggak bisa kita langsung oke saya mau cepat nih ambil sekarang satu minggu atau satu bulan bisa apa enggak enggak bisa gitu karena dia butuh jam divingnya benar-benar ketat gitu lu bawa alat lu kesini dit cobain di cave orang masuk cave aja enggak pernah ntar nyangkut di cave nyangkut nyangkut ntar ntar pake cave mau pake open circuit aja dulu ya bisa kok ada ada cave yang besar 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 banget besar banget kan udah dicoba kemarin pake optima itu langsung oh itu nyobain masuk cave nah ini pertanyaan ke cave nih gue pengen tanya ke cave sebenarnya kalau syarat masuk cave apa untuk ngikutin course cavern misalnya syaratnya yang pertama lu harus berani harus punya duit gak harus punya duit enggak maksudnya misalnya dive master apa rescue apa berapa lock gitu kalau untuk cave kan kita startnya dari dari cave dulu 24 dive 24 dive ya oke empat dive advance jadi ada tahapan di cavern ada kalau di SSI ya cavern cave dan full cave kalau di TDI sama di yang TDI kan ada cavern kemudian intro to cave dan full cave oke oke itu beda nama doang berarti ya ya cuma kalau kalau yang di SSI kan ada recreational recreational cavern tuh nah cuma saya lihat di standar yang baru sekarang udah gak ada lagi malah di di standar yang lama yang saya lihat di recreational cavern tuh kita bisa pakai single tank karena saya lihat yang di recreational cavern yang saya dulu tuh kita hanya diajarin follow the line saja kita gak digajarin bikin tie off dan sebagainya nah kalau definisi eh kan kalau yang di asalnya kalau di open water kan di dive di open water kan dia lebih kayak batasan kedalaman tuh ya kan misalnya open water 18 advance 30 gitu nah kalau di cavern itu apaan di batasan misalnya cavern apa tadi cave kalau cavern kalau cavern kan batasannya cavern itu kalau kita masuk di satu saya bilang lubang lah lubang itu yang masih ada cahaya langsung gitu yang kita bisa lihat oke itu batasannya nah ini nih nih bagus nih Ical cavern oh ini beda-beda ini oke jadi kalau masih kita bisa lihat cahaya langsung itu cavern nah terus kalau setelah itu kalau sudah gak dapat cahaya lagi itu udah masuk ke full cave system cuma yang bedain antara secara skill cavern intro to cave dan full cave atau di SSI cave dan full cave dive in masalah skill aja sebenarnya oke jadi kalau di full cave kita udah belajar tentang bagaimana loss line loss visibility seperti itu oke dan itu dia kalau kayak cave dive gitu dia bawa apa dia decodive juga apa gak bisa aja tergantung dari tipe cave nya kalau ada cave yang dalam otomatis kita harus tag dong oh jadi kalau cavern doang gak butuh tag gak perlu karena kalau kalau udah lebih dari 40 kan kadang kalau udah gak ada cahaya lagi tergantung tergantung tipe cave nya sih ya 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 menarik tuh menarik ya dulu memang awalnya sekitar tahun-tahun 2000 berapa ya 2010 2017 sekarang pernah juga dulu nyelam sama om cipto tuh pertama kali kita bikin foto aku gak pertama ya aku gak pertama itu sebelumnya masih ada si avandi ya oh saya bikin foto sama mas avan kan bikin video oh wah itu tapi gara-gara itu sekarang dulu kan kita turun ke situ belum ada apa-apa masih standar sekali kita turun aja gak ada tangga turun masih ngesot tapi sekarang gara-gara itu udah dibikinin tangga sama pemerintah kota sini jadi itu entrancenya gampang itu dari kota apa gimana dekat kota apa masuk hutan ada sih ada yang di dalam ada yang dalam kota ada yang memang sulit dijangkau om ayub siap om yuk nanya dong cavernnya eh cave itu antara fresh water sama south water itu ada jenjang berbeda apa penyesuaian di deskopnya aja gimana gimana om antara fresh water sama south water di laut cave laut sama cave yang di di atas perukaran laut itu bedanya kursusnya beda spesifikasi sertifikasi sertifikasi beda sama aja sama sharing pengalaman dong yuk yuk cerita-cerita cave gitu apa yang lucu-lucu apa yang serem apa yang apa gitu bicara yang lucu kalau di cave kayaknya kita gak pernah lucu-lucuan ya di cave kalau bicara yang karena kalau udah bicara cave kita udah harus betul-betul serius serius lah pernah dapet harta karun gak om gimana pernah dapet harta karun gak harta karun pernah pernah ada jadi berupa kayak keramik-keramik uang-uang kuno gitu cuma gara-gara ada yang tau jadi udah banyak yang hilang diambilin oh gitu waduh iya-iya iya nih kan biar lebih apa ngeracun nih ngeracun orang buat ke cave nah kalau lu udah bisa ngajar sampe apa nih yuk kalau saya baru sampe ke cavern aja ke cavern jadi paling gak kalau kita kesana ada yang ngajar lah ya boleh lah iya-iya iya kan daripada sampe kesana ditanyain set ada-ada beberapa beberapa cave yang ada cavern areanya yang bisa dimasukin kita lebih gimana om cip sekarang udah gak bander lagi nih biasa lah om cip dulu tuh kan kita gak tau aturannya seperti apa masuk cave masih pake single tank gitu kan pas tau dulu bander tau resikonya wah jadi malah jadi takut ya makanya sekarang udah gak bander lagi tapi sih bener tapi sih tuh gue setuju banget tuh karena kita tau jadi kita jadi takut bener gak ya kan itu sebenarnya itu bukan kalau menurut saya tidak tidak berlaku hanya di cave aja ya kalau di di recreational pun kalau menurut saya karena dulunya juga karena kita belum tau resikonya kadang oh lari nyelam dalem gitu kan itu dia itu dia ya kayak misalnya narkosis kita gak ngerti narkosis ya kan kita mudara juga kita gak tau bisa toxicity pas belajar deep diving baru tau oh kayak gitu gitu kan iya ya kadang-kadang ya itu gitu makanya ya kalau di gue pribadi ya yaudah kita belajar aja gitu ya kan karena juga sama misalnya kita sertifikat ke 45 kita coba nih ke 55 misalnya kan kayak gitu bandelnya bener gak yang 40 ke 50 nanti yang 50 ke 60 nah ini kan yang gak yang gak kita taunya kenapa nih gitu ya cuman sih ya kalau ada kesempatan kalau ada keinginan pengen belajar sesuatu sih take dive atau cave dive sih menarik gitu karena sesuatu yang berbeda menurut gue sih ya itu gak tau nih orian udah keluar nih yang menurut kalau menurut Pak Sabre sidemont gimana Pak Sabre waktu itu pas coba sidemont maksudnya apanya apa beda apa lebih nyaman apa lebih 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 ya kita kan udah terbiasa dengan apa single tank kan gitu jadi single tank itu udah gak mikir kalau nyelam kan begitu kita begitu kita pakai sidemont kan udah mulai dari setting alat segala macem kemudian pakai di air segala macem kemudian belum apa berenang di dalam air itu kan banyak sekali penyesuaian kan gitu jadi yang itu ya mungkin ya perlu waktu memang untuk membuat kita terbiasa dan itu bisa dilakukan lebih cepat misalnya kan kayak kemarin kita kan trainingnya di apa di daerah tulamben tuh dua day pertama kita dari entry tantangannya berbeda kan ngangkatnya susah kemudian nah kemudian yang ketiga kita pakai boot cukung itu kan tantangan juga berbeda gitu loh dengan pakai sidemont jadi sebenarnya challenging sih semua jadi perlu waktu untuk menjadi biasa itu aja sih nah kalau saya sih sepakat banget tuh makanya jadi dulu saya ngambil ngambil skuter skuter sama Mark Lane kan di AMET tuh terus ditawarin tag sama dia nah ini buat teman-teman yang mau ngambil tag ada satu tips nih dari saya nih kalau bisa kita pilih yang boat dive deh jangan yang jangan yang shore dive pegel itu ngangkatin tanki banyak-banyak banget tuh ya kan kalau tulamben AMET kan ngangkat sendiri kita apalagi kayak di cave gak tau deh tuh ngangkatnya gimana cara tuh nah kalau bisa boat dive deh gitu ya oh sebenarnya nih ada saya mau nanya nih Bang Igor nih Gor ceritain soal weh dong Gor Shopee Shopee berapa dalem mana Igor Igor di mood nih pan lagi pake cerutu dia pan ceritain Shopee Shopee berapa dalem Shopee ya Shopee bottom atas katanya sih sekitar 42 sampai 45 ternyantung pasang surutnya ya ketemu dek awal terus karena dia agak miring mungkin bottom depannya mungkin sekitar 60 lebih ya bottom depan oh itu jadi panatnya di atas depannya yang di atas panatnya belakang bawah oke 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 ya kurang lebih seperti itu nah kalau disana dulu pada nyelem single tank air ya single tank kayak air semua itu single tank air sama nekat juga nekat regulator juga low end ya rental punya standar tapi guide twin tank enggak guide bawa bawa stage sama gantung sabung sabung di 12 meter halo ketemu kalau enggak enggak nganyut sabungnya ketemu karena kita standarnya entry exit di tali oh ada talinya iya karena dia di blue water jadi ada referens oral jadi blue water emang oke referens line untuk turun naik enggak ada arus 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 suka ada tapi masih karena area mainnya enggak terlalu jauh karena terbatas waktu itu ya keterbatasan waktu di bawah enggak maksudnya posisinya di open ocean apa di teluk apa gimana gue belum pernah di teluk tapi harus suka ada agak aman lah paling enggak ya iya 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 nah yang kayak gini-gini maksudnya serunya sih seru cuman resikonya nih gitu ya kan resikonya kalau pengalaman nitrogen narkosis ada ya apalagi kalau bawa kamera terus BSLR intip dan vifin finders atau pandangan terus jadi pucut ada kasus kasus ya ya buru-buru di ituin aja sih di di jinjing langsung di jinjing sama di kepalanya iya oh yuk kowe hikor kowe kowe ayo boleh kapan nih ya tunggu semua lewat dulu lah tunggu duit masuk dulu sih ya betul ya ada lagi nih iping dong curhat ping eh curhat sharing 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 bang mau sharing apa sudah terwakili sama ayub semua apa kek apa kek pasti ada lah kisah kisah kasih apa cerita-cerita saya cuman helper tabung aja bang kok bisa helper tabung ya kalau di laguna buka apa tutup sekarang tutup tapi kemarin ada yang live kok tapi kalau ada tamu buka oh karena ada yang ada 4 orang ya 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 kayaknya kondisinya sama semua sih dimana-mana ya ya dinikmati aja nih dinikmati ini yang yang wanita-wanita dong suaranya oh mulai abis nih siapa lagi nih Uri 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 cerita Sidemon Uri Razor Sidemon Diver nih lah biasa aja gak ada yang bisa diceritain kak masih pemula saya kalau pemula kayak lu gimana kayak yang baru mula enggak lah ya udah berapa lama Uri pakai Sidemon Uri belum lama kok berapa ya 2 tahun mungkin 2 tahun lalu ya lumayan lah enakan pakai backbone apa sidemon sama aja sama aja ya kalau kelebihan kekurangan kelebihan kekurangan kan kalau dari laki nih tadi 2 pasabre pakai tanki 2 aja ribet gitu nah ini kan dari perempuan gimana nih gitu kalau ribet ada ribetnya mungkin kalau dibandingin sama backbone ya pasti akan lebih ribet dengan eh kalau dengan backbone pasti akan lebih ribet dengan setmon karena persiapannya akan lebih panjang tapi kalau di dalam air sih saya ngerasainya buoyensinya lebih trim lebih stabil gitu-gitu sih oh lebih emang-emang berasa lebih stabil yang saya rasain ya mungkin beda dengan orang lain gitu gue pakai sidemon sih banyak tapi single tank maksudnya kagak pernah pakai 2 oh gitu iya jadi gak tau yang saya rasain sih begitu oh gitu oh ini nih ada pertanyaan nih gue mau nanya nih jangan nanya jangan nanya saya gak bisa jawab wih kalau lu kalau lu nyelem pakai tanki 2 nih kalau cewek kan irit bur bener gak ya nah misalnya dive keduanya tanki lu lu ganti apa gak itu tergantung kak tergantung gimana nih jadi kalau misalkan saya LOB saya pasti selalu ganti jadi pada saat dive kedua ataupun ketiga dalam satu hari itu pasti dengan tanki yang baru jadi start pasti 200 bar kiri kanan tapi kalau misalkan nih saya mau diving cuma di short dive paling kedalamannya cuma 15 meter dan terlalu lama saya akan lihat dulu pada saat dive pertama habisnya berapa nih kalau masih dalam 150 saya gak ganti tapi kalau di bawah dari 150 lebih baik saya ganti gitu iya sih kalau di live board sih gampang sih tinggal ngisi langsung disitu soalnya dia ya iya kak iya dan live board juga kalau bisa punya 200 bar ya kenapa enggak sih iya gitu sih kalau ini siapa lagi ini devi 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 pakai apa devi oh gak ada jawab medi medi mbak me apanya pakai apa pakai single tank oh pakai single tank berat ah apa aja berat kalau dua berat kalau dua berat oh ya berat kan kalau di darat kalau di laut sama aja iya kenapa dit ya sharing dong apa kek nanya kek apa i lagi lagi ada zoom di tempat lain udah kayak orang pentingnya hari ini oh iya dah gak apa-apa dah iya mau apa aku coba yang di berita ke tempatmu ya kayak gili kita ayo dong habis covid ya kapan covidnya habisnya kalau udah dapet ijin dari kantor traveling lagi boleh agustus lah boleh boleh masih lama kita cobain aku tapi takut ketagihan udah udah nyobain terus ketagihan soalnya nah itu bahaya tuh bahaya enggak lah enggak lah ya kelebihannya kelebihan yang lu rasakan tuh ditanyain ayolah bagi-bagilah pengalaman aja ya iya pengalaman pada saat saya pakai Saedmon ya koreksi kalau salah nih pengalaman saya pakai Saedmon poin sih lebih stabil terus kalau kelihatan lebih keren ya itu di foto keren terus kalau apa namanya kalau lagi current lebih enak apa enggak lebih enak kadang-kadang tapi enggak tahu ya pengalaman yang lain misalnya kalau lagi ngedrift tuh kalau lagi ngedrift enggak goyang aja gitu tapi ya kadang juga goyang sih kalau musiknya bagus ya tergantung musik mungkin yang lain lah yang punya pengalaman jangan saya ya siapa enggak ada lagi saya mau nanya saya mau nanya boleh jangan Pak Cinto saya mau nanya saya mau jawab ya saya saya ngeliat Saedmon udah lama tapi tidak tertarik dan tidak merasa ingin melakukan jadi sampai sekarang saya enggak pernah belajar Saedmon waktu anak-anak sabrepras belajar Saedmon aku juga enggak mau ikut yang saya mau tanyakan adalah seberapa rumitnya Saedmon kalau dibuat motret apalagi kalau motret makro nah itu mah jangan dipakai Pak susah itu pasti itu oke kayaknya sih saya sih enggak pernah nyoba tuh saya juga enggak pernah nyoba Pak karena saya juga enggak motret kamu dipotret mulu soalnya ya jadi saya belum tahu Pak belum pernah ngerasain ada enggak yang yang pakai Saedmon buat foto-foto harusnya tadi ada tuh Ayub oh iya Ayub mana atau mungkin Iping 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 kan sering nemenin tuh diving orang yang pakai Saedmon terus motret atau enggak videoin atau misalkan pada kalau video enggak masalah video harusnya enggak enggak masalah kalau makro sih mungkin belum pernah nyoba juga ya tapi kalau wide kayaknya bagus ya Pak Edo Edo yang pakai Saedmon pakai kamera gede ya iya kalau menurut Edo sih dulu pernah tanya-tanya katanya Pak lebih bagus lebih enak ya iya tapi mungkin karena dia lebih tidak takut habisan udara kali oh oh iya bener juga itu sih itu Pak kalau yang saya lihat di beberapa kali saya naik cliffaboard itu banyak Saedmon diver itu orang yang badannya gede yang udaranya boros gitu alesannya mereka karena dengan Saedmon dia bisa bawa dua tanki jadi lebih aman di udaranya gitu makanya tadi saya nanya Wuri nih kalau dia udaranya irit tankinya enggak kosong-kosong diganti apa enggak tuh dive kedua gitu cuman yang saya tangkap sih gitu saya dua kali ketemu orang di Liverpool bawa tanki dua ya dia bilang ya kalau kalau saya enggak pakai tanki dua divingnya cepat kalau saya mau bawa tanki dua backmound enggak ada twinset ya Saedmon lah paling gampang dia bilang oh masuk akal sih gitu kalau begitu saya belum perlu ya perlu iya bener makanya saya pakai Saedmon single satu Saedmon single buat apaan biar bisa belum menemukan masuk ke tempat sempit gitu belum menemukan pasangan yang tepat mungkin Saedmon pakai pakai di trok itu lebih bisa bottom tanya lebih panjang ya karena kan kalau misalnya kita iri itu udara kalau bawa terlalu banyak enggak dipakai juga ribetin aja lebih baik pakai satu tapi sih mungkin masuk akal juga dengan dia tanki jadi dia lebih stabil yang kayak kata Wuri bilang sih ya ya juga mungkin harus dicoba nih Saedmon bawa dua gitu kalau saya Saedmon bawa single masangnya lebih cepat gitu ya itu lebih ke arah buat kerja sih maksudnya buat kalau nge-guide tamu harus loncat dingi atau harus loncat ke kapal bisa lebih cepat gitu karena ngelepasin tanki Saedmon lebih cepat ketimbang kita lepasin BCD gitu dan kalau gue biasanya apa emang lebih cepat ya lebih cepat pak gitu jadi kalau kita udah di atas lagi nunggu kapal itu tanki udah saya lepasin dan Saedmon kan BCD masih nempel di badan gitu kan jadi kita masih punya pelampung jadi begitu dingin nyampe itu tanki langsung kita kasih ke orang kapal sedangkan kita masih ngapung sama si BCD masih bisa inflate BCD-nya gitu jadi bantuin tamu ngelepasin BCD mereka masih gampang signifikan kah itu signifikan pak cepat pak kalau itu cepat cepat jauh dia jauh ini dan dia juga ya karena pakai sling aja ya iya dia kan cuman dicantol doang cepat pakai banji ya itu sih cuman kalau dari ribetnya ribet lebih ribet dikit nah kalau dari berat bawaan jadi lebih berat apa lebih ringan Wur kalau lu Saedmon kalau di darat berat Kak bukan maksudnya timbangan pas traveling gitu oh iya udah pasti lah karena kan kita bawa dua regulator spare wall snap dan lain-lainnya lebih berat ya bukan long hose long hose itu udah 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 harusnya udah gak usah dipikirin lagi karena pasti overweight gitu aja udah pasti ya udah resiko kalau mau diving Saedmon udah pasti overweight udah terima aja terima nasib dah ini ya gitu itu pertama kali jadi ya 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 ada lagi pertanyaan udah cukup udah ngantok udah ngantok udah malem nih udah jam jam 11 jam 11 aku pamit dulu makasih ya sharingnya oke thank you banget ya semuanya ya pamit dulu terima kasih ini boleh gue taro di youtube gak obrolannya ini taro di youtube boleh aja oke siap karena gue rekam juga oh di rekam oh iya dah oke sim sim mendengarkan iya orang ngomong ngaco muri tuh ngomong yang benar mulu makasih ya selamat lebaran ya makasih ya kita gak takbiran mas audita yo thank you thank you ini ya alat-alat ya ha buat perawatan alat kek apa kek yang lain kapan oh ayo siap ayo boleh-boleh boleh-boleh kabarin aja oke mau bahas alat boleh ya oke sip sip terima kasih thank you see you